Salam, Tuan. Pemuda berpakaian putih itu berlutut di tanah dengan satu lutut sambil menatap Zuowen dengan tatapan membara. Seolah-olah di matanya, Zuowen adalah orang yang paling dia kagumi. Ia memiliki kecerdasan spiritual dan ucapannya sangat jelas. Xiaohei mengangguk, jelas dia cukup puas dengan wayang di depannya. Zuowen juga mengamati boneka di depannya. Selain ekspresinya yang agak membosankan, penampilan boneka itu hampir sama persis dengan manusia. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, dia tidak akan tahu bahwa itu sebenarnya adalah boneka tak bernyawa. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Bailin. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menghubungi Anda di masa mendatang. Zuowen dengan santai memberi nama pada boneka di depannya. Terima kasih, guru, karena telah memberi saya nama. Bailin mendengar ini dan senyuman segera muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tangannya. Zuowen mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan Bailin segera terserap ke dalam peti mati perunggu. Setelah itu, peti mati perunggu itu kembali seukuran telapak tangan dan ditangkap oleh Zuowen. Melihat sekeliling, Zuowen berkata dengan lembut, karena masalah ini sudah selesai, kita harus meninggalkan Gunung Zhongling. Xiaohei di samping mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berubah menjadi cahaya hitam dan mengebor ke dalam alis Zuowen. Zuowen dengan lembut mengeluarkan token identitasnya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya putih menyelimuti Zuowen dan sosok Zuowen perlahan menghilang. Di alun-alun di luar Gunung Zhongling, banyak pejuang jenius sedang menatap Gunung Zhongling. Mereka semua menunggu Zuowen muncul. Sudah tiga hari, kenapa Zuowen belum keluar? Apakah terjadi sesuatu di puncak gunung? Saya khawatir dia mendapat manfaat besar di puncak gunung. Bagaimanapun, puncak Gunung Zhongling sangatlah misterius. Dikatakan bahwa ada kekayaan besar di dalamnya. Namun, belum ada yang naik, jadi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Jika memang ada kekayaan besar, Zuowen mungkin akan mendapat banyak manfaat di dalamnya. Sementara banyak seniman bela diri mengeluh, seberkas cahaya melonjak dari ujung alun-alun, dan sosok kurus perlahan muncul di depan semua orang. Desir, desir. Saat sosok ini muncul di depan semua orang, tatapan semua orang di alun-alun tertuju pada sosok ini. Setelah itu, seluruh alun-alun menjadi sunyi karena orang yang muncul di depan mereka adalah Zuowen, yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini. Merasakan berbagai tatapan diarahkan padanya, Zuowen mengabaikan semuanya. Sebaliknya, dia dengan santai menemukan sudut di alun-alun dan duduk, menunggu pembukaan lantai empat. Saudara Zuo, kamu benar-benar hebat. Anda benar-benar melampaui elefai hitau dan memperoleh tempat pertama di Gunung Zhongling. Anda bahkan mendaki ke puncak Gunung Zhongling dan memecahkan rekor Gunung Zhongling selama ribuan tahun. Sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar di telinga Zuowen. Sedikit mengangkat kepalanya, Zuowen segera melihat Ouyang Hansuan berpakaian putih. Dia memiliki ekspresi gembira saat dia berjalan di depan Zuowen. Setelah itu, dia duduk di samping Zuowen tanpa sedikitpun kesopanan. Saudara Hansuan Melihat Ouyang Hansuan, wajah Zuowen menunjukkan sedikit senyuman. Ouyang Hansuan, Ouyang Yuntu, dan Qiyu Chou dari Broken Rock City telah banyak membantunya. Meskipun Ouyang Hansuan ini agak licik, dia memang tidak buruk padanya dan bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit temannya. Saudara Zuo, Anda pasti tahu betapa indahnya ekspresi para seniman bela diri di alun-alun saat Anda mendaki ke puncak Gunung Songling. Bahkan wajah lima super genius pun bahkan lebih indah. Saat ini, Ouyang Hansuan sangat bersemangat. Dia terus memberi tahu Zuowen tentang ekspresi dan ekspresi seniman bela diri lainnya ketika dia mendaki Gunung Songling. Dia menggambarkannya dengan jelas, sementara Zuowen duduk di samping dan mendengarkan sambil tersenyum. Setelah Ouyang Hansuan selesai berbicara, Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Hansuan, saya ingin tahu apakah Anda masuk seratus besar kali ini. Mendengar ini, wajah Ouyang Hansuan menunjukkan ekspresi puas diri. Ia tersenyum dan berkata, saya cukup beruntung bisa masuk seratus besar. Kebetulan saya berada di peringkat seratus. Bisa dikatakan itu semua karena keberuntungan. Zuowen sedikit terkejut. Tingkat budidaya Ouyang Hansuan tidak tinggi. Dia hanya berada di tahap awal tahap kaisar ekstrim roda kedua. Namun, dia sebenarnya mampu masuk seratus besar Gunung Songling. Tampaknya Ouyang Hansuan punya beberapa rahasia. Namun, Zuowen tentu saja tidak akan menyelidiki masalah ini. Dia baru saja mengubah topik pada waktu yang tepat. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Misalnya, Zuowen memiliki lebih banyak rahasia daripada yang lain. Dikatakan bahwa hanya lima warisan kuno yang akan muncul di lantai empat menara asal Ki. Saya khawatir lima warisan kuno ini tidak ditakdirkan bersama kita. Mereka seharusnya didominasi oleh lima jenius super. Namun, Saudara Zuowen, dengan potensi dan kekuatanmu, kamu seharusnya memiliki kemungkinan bersaing untuk mendapatkan warisan kuno. Ouyang Hansuan menghela nafas sedikit. Kemudian, dia menatap Zuowen dengan penuh harap di depannya. Dia tahu bahwa orang lain mungkin tidak mampu bersaing dengan lima super jenius, tetapi Zuowen di depannya kemungkinan besar akan mendapatkan salah satu warisan kuno. Bagaimanapun, penampilan Zuowen di Gunung Songling terlalu luar biasa. Selain itu, bahkan LV Yongsheng telah dikalahkan oleh Zuowen. Oleh karena itu, pejuang jenius lainnya telah mengira bahwa Zuowen adalah kandidat yang paling mungkin mendapatkan warisan dari lima super jenius. Itu belum tentu benar. Warisan kuno di lantai empat bergantung pada peluangnya sendiri. Mereka mungkin tidak dapat diperoleh dengan kekuatan. Zuowen menggelengkan kepalanya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit baginya untuk mendapatkan salah satu warisan kuno. Namun, tujuannya kali ini bukanlah warisan biasa. Itu adalah warisan setan darah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu tertarik dengan lima warisan baru yang muncul. Saat Zuowen sedang berbicara dengan Ouyang Hansuan, LV Yitau tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju ke arah Zuowen. Tindakan LV Yitau langsung menarik perhatian semua orang. Namun, ketika mereka melihat LV Yitau sedang berjalan menuju ke arah Zuowen, mata semua orang menunjukkan ekspresi aneh. LV Yitau sebenarnya sedang berjalan menuju Zuowen. Mungkinkah dia ingin mencari masalah dengan Zuowen? Mungkin tidak. Bagaimanapun, ada batasan kuno di Alun-Alun. Selanjutnya, LV Nantian dan yang lainnya mengawasi dari luar. LV Yitau tidak boleh gegabuh. Diskusi perlahan terdengar. Semua orang bingung dengan tindakan LV Yitau. Zuowen juga merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan pandangannya langsung tertuju pada LV Yitau, yang sedang berjalan ke arahnya. Dia sedikit mengernyit, tapi diam-diam diawaspada di dalam hatinya. LV Yitau adalah seorang kaisar roda lima sejati. Jika orang ini benar-benar ingin mencari masalah dengannya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bahkan mungkin terpaksa menggunakan boneka Bailin. Ouyang Hansuan, yang berada di sampingnya, juga memperhatikan LV Yitau berjalan mendekat. Ekspresinya sedikit terkejut, tapi dia masih berdiri kokoh di samping Zuowen. Dia menatap LV Yitau tanpa rasa takut. LV Yitau langsung mengabaikan Ouyang Hansuan. Sebaliknya, dia menatap Zuowen dan berkata dengan acuh tak acuh, Zuowen. Apa patung batu di puncak gunung Songling? Bisakah Anda memberitahu saya? Mendengar ini, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka LV Yitau akan datang dan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Setelah merenung sejenak, Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada patung batu di puncak gunung. Patung batu itu adalah ilusi di hatimu. Dengan kata lain, langkah 10.000 gunung Songling tidak mendapat tekanan. Itu hanya ilusi. Mendengar kata-kata ini, murid LV Yitau menyusut. Dia mengingat semua yang terjadi ketika dia mencapai anak tangga 10.000, serta patung batu yang memandangnya dari puncak gunung. Dia akhirnya menyadari bahwa yang melenyapkannya adalah dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Zuowen, langkah 10.000 tidak memiliki tekanan apapun. Itu hanya ilusi yang masuk ke dalam hati seseorang. Jika hatinya tidak dalam kekacauan saat itu, langkah 10.000 akan hancur dengan sendirinya. Namun, hatinya sedang kacau saat itu. Dia tahu bahwa jika hatinya tidak dalam kekacauan pada saat itu, orang yang akan mencapai puncak gunung adalah dia dan bukan Zuowen di depannya. Sebenarnya kamu bisa saja menang, tapi pada akhirnya kamu kalah dari dirimu sendiri. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti. Orang lain mungkin tidak memahami kalimat ini, tetapi LV Yitau memahaminya. Wajahnya yang acu-ta'acu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikitpun kepahitan. Zuowen, kerugian adalah kerugian. Lagi pula, yang mencapai puncak gunung itu adalah kamu dan bukan aku. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Terlebih lagi, untuk bisa memaksaku sampai ke titik itu, hatimu sangat kuat dan aku sangat mengaguminya. Ketika kekuatanmu meningkat sedikit, aku akan menemukanmu untuk bersaing lagi. Melihat Zuowen lebih dalam, LV Yitau perlahan berbalik dan kembali ke tempatnya. Tidak jauh dari situ, Su Tianliang, yang awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus, memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Dia berpikir bahwa LV Yitau akan memberi pelajaran pada Zuowen. Pada akhirnya, dia tidak bahagia. Lupakan, saat kita memasuki lantai empat, kita juga bisa memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Su Tianliang bergumam dengan penuh kebencian. Di sisi lain, Zuowen diam-diam menatap LV Yitau di kejauhan, ekspresi serius di wajahnya. Baru saja, ketika LV Yitau pergi, dia mengirimiku pesan. Kamu harus berhati-hati terhadap Su Tianliang dan Su Chi. Luoxing baru saja memberitahuku bahwa kedua orang ini mungkin akan menyakitimu di lantai empat. Meski potensi anda sangat kuat, namun kekuatan anda masih belum cukup. Jika anda ingin menyelamatkan hidup anda, sebaiknya hindari kedua orang itu. Temperamen LV Yitau ini sangat baik. Dia tidak seperti saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga, yang penuh dengan tipu muslihat jahat dan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dia memiliki sikap seorang pria sejati. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Kata-katanya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada LV Yitau. Zuowen juga mengangguk. Tampaknya LV Yitau ini mampu menjadi jenius nomor satu di kabupaten mungkin bukan secara kebetulan. Bakat dan temperamen orang ini bisa dianggap sebagai pilihan terbaik. Prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas. Namun, karena Sutian Liang dan Zuchi ingin menyakitiku, maka saat kita memasuki lantai empat, jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia berbicara, Zuowen sedikit memiringkan kepalanya. Pandangannya segera terfokus pada Sutian Liang, yang memiliki ekspresi muram, dan Zuchi, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Mengesampingkan Zuchi untuk saat ini, Zuowen pasti akan menyelesaikan masalah lama dengan Sutian Liang. 532 Reruntuhan kuno Kerumunan di Alun-Alun tidak perlu menunggu lama sebelum suara yang besar dan husyuk bergema di langit seperti air pasang. Mereka tahu bahwa Lunantian akhirnya berbicara. Selamat kepada mereka yang telah masuk seratus besar. Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai empat menara Originki. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka yang masuk seratus besar mengungkapkan ekspresi gembira. Sedangkan bagi mereka yang tidak masuk seratus besar, wajahnya muram. Lantai empat menara Asalki dipenuhi dengan reruntuhan kuno. Ada banyak harta peninggalan zaman kuno di reruntuhan itu. Jika Anda memiliki kekuatan dan kesempatan, Anda bahkan bisa mendapatkan harta langka seperti harta karun jiwa surgawi. Ada pun tempat di mana warisan kuno berada, berada di ujung lantai empat. Ada tanah warisan yang sangat luas di sana. Jika Anda ingin memasuki tanah warisan, Anda harus mendapatkan kunci yang sesuai. Kunci ini disembunyikan di reruntuhan kuno di luar tanah warisan. Biar saya perjelas, totalnya hanya ada 10 kunci. Oleh karena itu, hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah warisan. Akan ada 5 peninggalan kuno yang dibuka untuk umum. Tentunya selain kelima hal tersebut, ada juga warisan yang selalu dibuka untuk umum. Itu adalah warisan setan darah. Namun, orang tua ini punya nasihat untukmu. Proses mewarisi warisan iblis darah sangatlah mengerikan. Jika kamu tidak berhasil mewarisinya, kamu pasti akan mati. Oleh karena itu, jika kamu tidak memiliki level tertentu kekuatan, yang terbaik adalah tidak memilih warisan setan darah. Terlebih lagi, menurut saya, di antara ratusan dari Anda, saya khawatir tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan warisan setan darah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak sesuai dengan kekuatan Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan di alun-alun menjadi gempar. Mereka secara alami telah mendengar tentang teror warisan setan darah. Pada saat yang sama, warisan setan darah dianggap sebagai warisan terkuat di tanah warisan. Itu adalah warisan tertinggi yang melampaui warisan lainnya. Begitu seseorang memperoleh warisan Blood Demon, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk memasuki alam empat penguasa di masa depan. Mereka bahkan mungkin bisa mengintip alam berdaulat tertinggi. Dengan kekuatan seperti itu, mereka akan mampu berdiri sejajar dengan Kaisar Azure dari Kekaisaran Mistik Azure. Setiap orang sangat jelas tentang pentingnya warisan. Ini karena warisan kuno tidak hanya berisi panduan rahasia seni bela diri, tetapi juga akumulasi pengalaman dari generasi ke generasi. Bagaimanapun, warisan itu memadatkan semua esensi sekte kuno. Memperoleh warisan juga berarti memperoleh akumulasi hasil dari generasi ke generasi sekte kuno. Sudah jelas betapa berharganya hasil tersebut bagi seorang kultifator. Justru karena alasan inilah warisan kuno memiliki daya tarik yang begitu kuat, menyebabkan banyak orang jenius yang memperjuangkannya. Dan semakin kuat sebuah warisan kuno, semakin menakutkan bagi seorang kultifator. Dan warisan Blood Demon, yang dikenal sebagai warisan nomor satu di tanah warisan, tidak diragukan lagi merupakan warisan yang memberikan dorongan terbesar bagi seorang kultifator. Namun, warisan setan darah sangat terkenal. Meskipun warisan setan darah cukup menggoda, banyak orang yang mengetahui batasannya. Oleh karena itu, mereka tidak berencana menaruh perhatian pada hal itu. Setelah mendengar kalimat terakhir Lunantian, Lunantian yang acuh tak acuh mengepalkan tangannya sedikit. Dia tahu bahwa kata-kata Lunantian dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Lakukan apa yang kamu bisa. Mata Lu Yitau berkedip, tapi pada akhirnya dia masih menghela nafas. Dia tahu seberapa besar harapan Lunantian darinya. Bagaimanapun, Perang Sembilan Negara akan segera dimulai. Jika sesuatu terjadi padanya karena warisan setan darah, Perang Sembilan Negara ini mungkin akan sama dengan yang sebelumnya. Dalam Perang Menara Asalki sebelumnya, Luhantian, jenius nomor satu di Kabupaten Mukin, dengan keras kepala memilih warisan setan darah. Pada akhirnya, dia gagal dan mati, meninggalkan para jenius lainnya di Kabupaten Mukin tanpa pemimpin. Oleh karena itu, Kabupaten Mukin kalah telak saat itu. Jika Lu Yitau memasuki lantai empat kali ini dan memilih warisan setan darah seperti Luhantian, kemungkinan besar dia akan berakhir dalam bencana. Pada saat itu, Perang Sembilan Negara kemungkinan besar akan mengulangi kegagalan sebelumnya. Oleh karena itu, Luhantian berkata, lakukan apa yang kamu bisa. Lupakan, saat ini, saya perlu fokus pada gambaran besarnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luh Yitau juga tidak percaya pada warisan setan darah. Bagaimanapun, Luhantian meninggal karenanya, jadi dia tentu saja tidak terlalu percaya diri. Namun, aku ingin tahu apakah Zwa Wen berhasil melewati ujian di dalam dan mendapatkan warisan jika dia memasuki warisan setan darah. Memikirkan hal ini, Luh Yitau hanya bisa melihat ke arah Zwa Wen yang tidak jauh darinya. Ia tahu bahwa Zwa Wen tidaklah mudah untuk bisa mencapai puncak gunung Songling. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui yang pertama, jadi dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Zwa Wen mungkin bisa melewati warisan setan darah. Namun, dia segera membuang ide yang tidak realistis tersebut. Meskipun Zwa Wen mencapai puncak gunung Songling, itu berarti anak ini memiliki potensi yang sangat tinggi. Namun, kekuatannya terlalu lemah. Memasuki warisan setan darah berarti mendekati kematian. Saya benar-benar tidak tahu kultifator monster mana yang akan mendapatkan warisan setan darah di lantai 4, atau apakah tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Di langit, suara Luh nantian terdiam beberapa saat sebelum bergema lagi. Jika tidak ada yang keberatan, maka Tuhan ini sekarang akan membuka pintu masuk ke lantai 4 menara asal Ki untuk kalian semua. Saat suara eleve nantian jatuh, pilar cahaya putih tebal bertaburan dari cakra wala jauh. Ada lebih dari seratus pilar cahaya yang seperti pilar yang menopang langit. Mereka menyelimuti sebagian dari seniman bela diri di alun-alun, dan seniman bela diri yang diselimuti tidak diragukan lagi adalah seratus jenius teratas. Para penggarap lain di alun-alun yang tidak diselimuti oleh pilar cahaya memandang sosok di pilar cahaya dengan rasa iri. Mereka semua tahu bahwa peluang sebenarnya dari menara origin Ki ada di lantai 4. Bagaimanapun, lantai 4 menara Yuan Ki berisi reruntuhan kuno yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka yang masuk dalam seratus teratas tidak dapat bersaing untuk mendapatkan 5 warisan kuno, harta karun di reruntuhan kuno semuanya sangat berharga dan kuat. Bahkan mendapatkan salah satunya akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Kali ini, 5 warisan kuno baru akan muncul di lantai 4 menara asal Ki. Aku ingin tahu 5 warisan kuno mana yang akan mendapatkan 5 warisan kuno ini. Seharusnya itu adalah 5 jenius super. Bagaimanapun, warisan kuno yang muncul setiap kali pertempuran menara asal Ki muncul, pada dasarnya mereka terbagi di antara para jenius dari 5 kekuatan super. Itu benar, tapi Zhuawan juga memiliki peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan salah satu warisan kuno. Bagaimanapun, penampilannya di gunung Zhongling terlalu luar biasa. Belum tentu, penampilan Zhuawan di gunung Zhongling begitu menarik perhatian, itu hanya berarti potensinya sangat kuat. Namun, kekuatannya hanya berada di sekitar tahap kaisar tertinggi. Masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan 5 super jenius. Sinar cahaya di alun-alun bersinar, dan 100 orang jenius menghilang dari alun-alun dalam sekejap. Prajurit lainnya di alun-alun secara alami mulai berdiskusi tanpa hambatan. Tentu saja, topik paling hangat mereka tentu saja adalah kepemilikan 5 warisan kuno di tanah warisan. Meskipun penampilan Zhuawan di gunung Zhongling sangat luar biasa, tidak ada yang terlalu optimis terhadapnya. Bagaimanapun, gunung Zhongling tidak hanya menguji kekuatan seseorang, tetapi juga potensi seseorang. Jelas sekali, fakta bahwa Zhuawan dapat mencapai puncak berarti potensinya tidak terbatas. Dengan potensi Zhuawan, selama dia diberi cukup waktu, melampaui 5 super jenius tidak akan menjadi masalah. Namun, kekuatan Zhuawan masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan 5 super jenius lainnya, dia masih memiliki kekurangan yang besar. Tentu saja diskusi hanyalah diskusi. Jika orang-orang ini mengetahui kekuatan Zhuawan yang sebenarnya, mereka mungkin tidak akan begitu percaya diri terhadap Zhuawan. Bagaimanapun, 365 titik akupuntur di tubuh Zhuawan telah dibuka. Nirwana matahari besar telah mencapai tingkat pemula, dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Kekuatannya sebanding dengan ahli tahap kaisar tertinggi. Bahkan ahli tahap kaisar tertinggi biasa belum tentu bisa menandingi Zhuawan. Di antara 5 super jenius, Sutian Liang dan Qin Batian adalah yang terlemah. Mereka berdua berada di puncak tahap kaisar tertinggi. Zhuqi sedikit lebih sulit untuk dihadapi karena dia berada pada tahap awal tahap kaisar tertinggi. Namun, dengan kekuatan tubuh Zhuawan, dia sama sekali tidak takut pada mereka bertiga. Faktanya, jika mereka bertarung, peluang kemenangan Zhuawan sangat tinggi. Namun, Luo Xing dan Elefei Yitao adalah 2 orang super jenius. Zhuawan mungkin jauh lebih sulit untuk dihadapi. Dikatakan bahwa Luo Xing sudah berada di puncak tahap kaisar tertinggi. Jika Zhuawan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, dia mungkin tidak akan menandingi Luo Xing. Namun, jika dia menambahkan beberapa kartu asnya, dia mungkin bisa bertarung secara seimbang dengan Luo Xing. Di sisi lain, jenius nomor 1 di kabupaten Mukin, Elefei Yitao, telah mencapai puncak tahap kaisar tertinggi. Jika Zhuawan tidak mengeluarkan harta karun roh tingkat surga, peti mati perunggu, dia mungkin tidak akan mampu melawan Elefei Yitao sama sekali. Namun, peti mati perunggu adalah kartu truf terakhir Zhuawan, jadi Zhuawan tidak akan mengungkapkannya terlalu dini. Dengan sikap Elefei Yitao, dia mungkin tidak akan merendahkan dirinya untuk menghadapi Zhuawan. Tentu saja, meskipun dia harus berurusan dengan Zhuawan, Zhuawan tidak akan takut. Zhuawan hanya melihat kilatan cahaya putih di depan matanya saat sedikit rasa pusing melintas di benaknya. Ketika dia berangsur pulih, Zhuawan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di alun-alun di lantai tiga. Ini adalah bukit kecil yang tandus. Dalam radius 10 mil di sekitar bukit kecil, terdapat penghalang cahaya transparan berbentuk oval. Di luar penghalang cahaya terdapat gurun tak berujung, yang tampaknya dipenuhi dengan perubahan dan kekunoan. Saat ini, di bukit kecil, seberkas cahaya melintas. Para pembudidaya lainnya juga diteleportasi oleh pancaran cahaya. Mereka semua menggosok kepala, wajah mereka bingung dan bingung. Jelas, mereka tidak terbiasa dengan lingkungan asing di sekitar mereka. Ini seharusnya menjadi lantai 4 Menara Asalki, gumam Zhuawan pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling kelingkungan yang tandus. Saudara Zhuo. Pada saat ini, Ouyang Hansuan yang berpakaian putih juga diteleportasi. Dia buru-buru datang ke sisi Zhuawan. Di sini, dia hanya mengenal Zhuawan. Apalagi Zhuawan lebih kuat darinya. Bersama Zhuawan setidaknya jauh lebih aman daripada sendirian. Bagaimanapun, lantai 4 Menara Asalki tidak lagi dibatasi oleh batasan dan aturan kuno. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada beberapa penggarap dengan niat buruk yang ingin merampok tas Kiankun dari penggarap lainnya. 533 Masalah Sedikit menganggupkan kepalanya ke arah Ouyang Hansuan, mata Zhuawan menyipit saat dia menatap lingkungan luar melalui penghalang cahaya. Dia menemukan bahwa masih ada beberapa bangunan jarang di gurun tak berujung di luar. Namun, bangunan-bangunan tersebut terlihat sangat bobrok. Itu tampak seperti pemandangan yang membusuk setelah perang. Tidak sulit untuk menebak bahwa dahulu kala, perang yang sangat tragis telah terjadi di gurun ini. Ouyang Hansuan juga memperhatikan pandangan Zhuawan. Pandangannya juga tertuju pada bangunan bobrok di kejauhan. Sambil tersenyum, dia berkata, bangunan bobrok itu seharusnya merupakan sisa-sisa zaman kuno. Sisa-sisa zaman kuno ini pada dasarnya seperti ini, sangat bobrok. Reruntuhan kuno Mendengar ini, mata Zhuawan berbinar. Jika reruntuhan kuno itu relatif utuh, pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Sekarang, Zhuawan sangat kekurangan sumber daya. Jika dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup dari reruntuhan kuno ini, dia takut dia bisa mengandalkan peti mati perunggu untuk meningkatkan kekuatan Bailin ke alam Kaisar Roda Sembilan Tertinggi. Setelah kekuatan Bailin mencapai alam Kaisar Roda Sembilan Tertinggi, Zhuawan tidak akan takut akan balas dendam markis dari rumah Baicuan. Pada saat ini, seratus prajurit di Bukit Kecil pada dasarnya telah tiba. Para pejuang ini adalah teman dekat atau murid dari kekuatan yang sama. Mereka berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Zhuawan, Anda harus berhati-hati terhadap Su Tian Liang dan Zhu Qi. Saya khawatir mereka akan menyakiti Anda. Jika bisa, Anda dapat bergabung dengan tim Jade Lady Star Corps kami. Dengan kekuatan Jade Lady Star Corps kami, Su Tian Liang dan Zhu Qi tidak akan mudah menyentuh Anda. Saat Zhuawan diam-diam mengamati lingkungan sekitar, suara yang jelas dan merdu perlahan terdengar di telinganya. Sedikit terkejut, Zhuawan sedikit mengangkat kepalanya dan segera melihat King Lian, yang berada di tim Jade Lady Star Corps, tidak jauh dari sana, menatapnya dengan prihatin. Melihat ekspresi prihatin di wajah King Lian, Zhuawan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia menganggup padanya dan menjawab melalui transmisi suara, Nona King Lian, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya punya cara untuk menangani Su Tian Liang dan Zhu Qi. Mendengar kata-kata Zhuawan, King Lian tahu bahwa Zhuawan mungkin punya rencana cadangan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah melihat berbagai catatan yang dibuat Zhuawan selama ini. Oleh karena itu, dia masih percaya pada kekuatan Zhuawan. Jangan panggil aku Nona King Lian di masa depan. Panggil saja aku King Lian. Bagaimanapun, kami dianggap teman. Setelah ragu-ragu beberapa saat, King Lian tiba-tiba dengan malu-malu mengirimkan suaranya. Di wajah anggun King Lian, yang tergabung dalam tim Jade Lady Star Corps, ada sentuhan rasa malu yang langka, seperti bunga teratai yang muncul dari air. Zhuawan secara alami melihat perilaku King Lian yang tidak biasa. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan langsung memanggilmu King Lian di masa depan. Lagipula, kamu memperlakukanku sebagai teman, jadi aku, Zhuawan, tentu saja akan memperlakukanmu sebagai teman. Anda harus berhati-hati di reruntuhan kuno kali ini. N, saya akan. Melihat Zhuawan benar-benar memanggil namanya, King Lian sangat gembira dan sudut mulutnya berubah menjadi senyuman manis. Namun, Zhuawan tidak melihat semua ini karena ketika dia berbicara dengan King Lian, dua tatapan jahat tertuju pada punggungnya, menyebabkan bulu di punggungnya berdiri. Memiringkan kepalanya sedikit, Zhuawan segera melihat bahwa tidak jauh di belakangnya, pemilik kedua tatapan ini adalah Sutian Liang dan Zhuqi. Saat ini, mereka berdua memiliki cukup banyak bawahan di samping mereka. Pada dasarnya, mereka semua adalah murid keluarga Markis Baichuan dan keluarga Pedang Kekaisaran. Bagaimanapun, lima vaksi super besar adalah lima vaksi terkuat di kabupaten mungkin. Mereka menghasilkan banyak orang jenius. Oleh karena itu, lima vaksi besar menduduki hampir setengah dari seratus tempat teratas kali ini. Rata-rata, sepuluh orang dari masing-masing lima vaksi besar telah memasuki level keempat. Zhuawan, kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Setelah segel di luar bukit kecil itu dibuka, itulah saat kematianmu. Hargai saat-saat terakhir Anda. Tatapan Su Tianliang dingin. Dia membawa 20 orang di belakangnya dan langsung datang ke depan Zhuawan. Tatapannya merendahkan saat dia menatap Zhuawan. Zhuqi berdiri di samping Su Tianliang dengan tangan disilangkan di depan dada. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, Zhuawan, sebenarnya, saya, Zhuqi, tidak tertarik ikut campur dalam dendam antara Anda dan Su Tianliang. Jika Anda memberi saya taskiankun Anda, maka saya tidak akan ikut campur dalam dendam antara Anda dan Su Tianliang. Bagaimana dengan itu? Saudara Su, kamu, bukankah kita sudah sepakat mengenai hal ini? Kata-kata Zhuqi segera menyebabkan ekspresi Su Tianliang sedikit berubah. Dia jelas telah berdiskusi dengan Zhuqi bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh Zhuawan setelah memasuki level keempat. Setelah itu, mereka akan membagi barang-barang di taskiankun Zhuawan secara merata. Namun, kata-kata Zhuqi segera menyebabkan ekspresi Su Tianliang menjadi sangat jelek. He he, kakak Su, jangan lupa aku membantumu karena taskiankun anak ini. Jika anak ini tahu apa yang baik untuknya dan menyerahkan taskiankunnya, maka tentu saja aku tidak perlu bertengkar dengannya. Lagipula, saya sedang terburu-buru pergi ke runtuhan kuno untuk menemukan kuncinya. Zhuqi dengan dingin mendengus. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa malu sedikitpun karena telah melanggar perjanjian. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi alami. Apalagi dia tidak bodoh. Karena Su Tianliang sangat membenci Zhuawan, jelas tidak ada dendam kecil di antara mereka. Dia tidak akan dijadikan alat bagi orang lain. Mendengar ini, Su Tianliang dengan dingin mendengus. Pandangannya tertuju pada Zhuawan. Dia yakin Zhuawan tidak akan dengan mudah setuju untuk memberikan taskiankun miliknya kepada Zhuqi. Begitu dia tidak setuju, Zhuqi akan tetap bergandengan tangan dengannya untuk membunuh Zhuawan ini pada akhirnya. Namun, Zhuawan menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa saya harus memberikan taskiankun saya kepada Anda? Jika pemimpin gerbang pedang kekaisaranmu, Suanyuan Li, datang meminta taskiankunku, mungkin aku akan memberikannya padanya. Tapi kamu pikir kamu ini siapa? Ketika kata-kata ini keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Segera setelah itu, banyak orang menatap Zhuawan dengan heran. Mereka tidak menyangka amarah Zhuawan akan begitu buruk. Dia sebenarnya tidak memberikan wajah apapun pada Zhuqi. Saat ini, wajah Zhuqi sangat muram. Awalnya, dia tidak berencana membunuh Zhuawan. Dia hanya ingin Zhuawan menyerahkan taskiankun miliknya. Maka, mereka tentu saja tidak akan peduli dengan masalah antara dia dan Su Tianliang. Namun, sekarang setelah Zhuawan mengatakan ini, rasa dingin di hatinya menjadi semakin kuat. Jejak niat membunuh secara bertahap muncul di hatinya terhadap Zhuawan. Sebagai orang jenius nomor satu di gerbang pedang kekaisaran, siapa yang tidak akan menghormatinya? Siapa yang tidak memberinya wajah seperti Zhuawan? Hal ini hampir membuat paru-paru Zhuqi meledak. Tentu saja, kamu punya nyali. Awalnya, saudara Su berkata bahwa kamu sombong dan angkuh. Aku tidak percaya. Lagi pula, kamu hanyalah orang rendahan dari kota tingkat rendah. Kamu harus begitu percaya diri. Sombong dan angkuh. Tapi sekarang, aku percaya. Bocah sombong sepertimu biasanya berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Zhuqi berkata dengan dingin. Mata Su Tianliang berbinar ketika dia melihat Zhuawan benar-benar marah. Dia diam-diam mengutuk Zhuawan karena tidak punya otak. Dia sebenarnya sangat arogan sehingga dia bahkan tidak menganggap serius Zhuqi. Bagaimanapun, Zhuqi sedikit lebih kuat darinya. Bahkan dia tidak berani berbicara kasar padanya. Konflik antara Zhuawan dan Su Tianliang dan Zhuqi juga menarik perhatian orang lain di atas bukit. Tatapan segera tertuju pada Zhuawan, Su Tianliang, dan yang lainnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan. Hmm, Su Tianliang dan Zhuqi sebenarnya telah membuat masalah bagi Zhuawan. Sepertinya Zhuawan siap melakukannya. Zhuawan sendirian, meskipun penampilannya di gunung Zhongling sangat menarik. Kekuatannya hanya ada di alam kaisar tertinggi Roda Tiga. Jika dia menyinggung Su Tianliang dan Zhuqi pada saat yang sama, pada dasarnya dia sudah tamat. Orang-orang di sekitarnya berbisik. Mereka memandang Zhuawan dengan rasa kasihan, khawatir, dan rasa malu. Namun, kebanyakan dari mereka diam-diam berduka atas Zhuawan. Bagaimanapun, kekuatan Zhuawan tidak tinggi. Menghadapi Su Tianliang dan Zhuqi sama saja dengan mendekati kematian. Luo Xing, Qinglian, dan Elefei Yitao, yang tidak jauh dari sana, juga memperhatikan situasi aneh di pihak Zhuawan. Mereka semua sedikit mengernyit. Kaka senior Luo Xing, kamu harus membantu Zhuawan kali ini. Jika kamu tidak membantu, jangan hentikan aku. Mata indah Qinglian dipenuhi dengan tekad saat dia berbisik kepada Qinglian. Mendengar ini, Luo Xing menghela nafas pelan dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan membantu kali ini. Bagaimanapun, Zhuawan menyelamatkan nyawa Anda dan Honglian di hutan gelap. Ini adalah waktu untuk membalas budi ini. Saat dia berbicara, Luo Xing memimpin tim pengadilan Astral Wanita Giyok perlahan ke tempat Zhuawan berada. Eh, orang-orang dari Istana Astral Jade Lady juga ada di sini. Apakah mereka juga ingin berurusan dengan Zhuawan? Ketika Luo Xing memimpin tim ke tempat Luo Xing berada, banyak orang di sekitarnya yang terkejut. Luo Xing, mungkinkah kamu ingin melindungi Zhuawan? Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin melindungi Zhuawan, itu berarti Anda harus melawan dua kekuatan Super Markis House of Baichuan dan Ruling Swat School. Melihat Luo Xing memimpin tim ke sisi Zhuawan, kelopak mata Sutian Liang bergerak-gerak dan dia berkata dengan suara malu-malu. Wajah Zhuqi juga berubah jelek. Terutama ketika dia melihat Luo Xing, matanya dipenuhi rasa dingin. Zhuawan ini pernah menyelamatkan murid dari Istana Astral Wanita Giyok. Pengadilan Astral Wanita Giyok berhutang budi padanya, jadi kuharap kalian berdua bisa memberiku wajah dan melepaskan Zhuawan. Wajah Luo Xing acuh tak acuh. Suaranya jernih dan merdu. Banyak pejuang yang hadir menunjukkan sentuhan kegilaan setelah mendengar suaranya yang merdu. Di sisi lain, Zhuawan menatap Luo Xing dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Luo Xing akan membantunya untuk pertama kalinya. Dia ingat bahwa Luo Xing sepertinya tidak peduli sama sekali ketika lelaki tua abadi itu menyerangnya. Namun, setelah melihat King Lian menjulurkan lidah ke arahnya di samping Luo Xing, dia tahu bahwa bantuan Luo Xing sebagian besar disebabkan oleh King Lian. Luo Xing, apakah Anda benar-benar akan membantu Zhuawan? Zhu Qi tiba-tiba mengambil langkah ke depan sambil menatap Luo Xing dengan mata merah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Luo Xing mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Zhu Qi telah menyimpan dendam padanya karena telah merebut gelar jenius kedua, tetapi dia tidak menyangka Zhu Qi ingin menyerangnya. Namun, Luo Xing tidak takut. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang perbedaan kekuatan antara dia dan Zhu Qi. Jika mereka benar-benar bertarung, Zhu Qi tidak akan mendapatkan keuntungan sedikitpun. 534 Sekte Bintang Jatuh Tepat saat suasana di atas bukit sedang mencapai puncaknya, langkah kaki yang jelas terdengar pelan. Eleve Itao, mengenakan jubah putih, perlahan berjalan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Zhu Qi, mari kita akhiri ini di sini. Meskipun kamu bisa bertarung dengan bebas di lantai empat menara vitalitas, kami bahkan belum memasuki reruntuhan kuno. Apakah kamu tidak takut dengan teguran ayah? Eleve Itao berhenti di samping Luo Xing. Matanya menyipit saat dia menatap Zhu Qi. Yang matanya merah dan auranya mendidih. Aura yang beberapa kali lebih kuat dari Zhu Qi perlahan mengalir keluar dan langsung menekan Zhu Qi. Merasakan aura dari tubuh Eleve Itao, pupil mata Zhu Qi mengecil. Dia dengan dingin mendengus dan menarik aura dari tubuhnya. Dia menatap Eleve Itao dengan ketakutan, lalu menatap Zhuowen dan dengan dingin berkata, He hei. Zhuowen, kamu hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita. Kamu hanya seorang pengecut. Zhuowen tidak peduli dengan provokasi tingkat rendah Zhu Qi. Sebaliknya, dia menatap Eleve Itao dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Eleve Itao akan benar-benar melangkah maju. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sepertinya pertempuran ini tidak akan terjadi. Zhuowen diam-diam menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit menyesal. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut jika Sutian Liang dan Zhu Qi bergabung. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Sutian Liang dan Zhu Qi, tetapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Zhuowen, jagalah nyawa anjingmu. Jika kamu bertemu kami di reruntuhan kuno, aku secara pribadi akan mengambil nyawa anjingmu. Setelah Zhu Qi meninggalkan kata-kata ini dengan dingin, dia langsung meninggalkan bukit bersama murid-murid sekte Pedang Kekaisaran. Dia juga tahu bahwa Eleve Itao pun telah maju. Membunuh Zhuowen sekarang hanyalah mimpi belaka. Yang paling penting sekarang adalah bergegas dan menemukan kunci tanah warisan di reruntuhan kuno. Dia tidak perlu menghabiskan seluruh energinya untuk Zhuowen. Lagi pula, dia punya banyak waktu. Sutian Liang memelototi Zhuowen dengan penuh kebencian dan memimpin orang-orang dari rumah Markis Baicuan menjauh dari Bukit Kecil, langsung menuju reruntuhan yang tersebar di kejauhan. Dengan dua kelompok Sutian Liang dan Zhu Qi memimpin, kelompok seniman bela diri kuno lainnya di Bukit Kecil semuanya memperlihatkan ekspresi menyala-nyala di wajah mereka. Mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju sisa-sisa yang jauh. Meski mereka tidak sekuat lima super jenius, kunci tanah warisan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mengandalkan kekuatan. Itu masih tergantung pada keberuntungannya sendiri. Dalam sekejap, hampir separuh penggarap di Bukit Kecil telah pergi, dan Bukit Kecil yang semula ramai kini tampak cukup sepi. Saudari Luwok Sing, Zhuowen, sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Saya ucapkan semoga beruntung dan semoga Anda bisa mendapatkan kuncinya. Saat dia berkata, tatapan Elefei Tau tiba-tiba tertuju pada Zhuowen dan dia berkata, Zhuowen, saya harap Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Jika saatnya tiba, saya akan bersaing dengan Anda lagi. Elefei Tau berdiri tegak dan dengan samar menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Zhuowen, Luwok Sing, dan yang lainnya. Dia juga memimpin orang-orang dari rumah Markiskin menjauh dari Bukit Kecil. Zhuowen, jarang sekali kakak Elefei membela seseorang. Sepertinya dia sangat menganggapmu sebagai lawannya. Saya khawatir ketika kekuatan Anda meningkat, saudara Elefei akan benar-benar menemukan Anda untuk bersaing. Mata indah Luwok Sing sedikit bersinar saat dia menatap Zhuowen. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Indah seperti seratus bunga bermekaran. Ouyang Hansuan, yang berada di samping Zhuowen, menatap dengan mata terbuka lebar. Bahkan Zhuowen mau tidak mau akan sedikit terkejut dengan senyum memikat Luwok Sing. Luwok Sing memang layak menjadi wanita cantik nomor satu di provinsi tersebut. Setiap kerutan dan senyumannya membawa persona yang tiada taraf. Dalam hal temperamen dan penampilan, mungkin hanya Muceng Sui, yang dia temui di Gua Kuno, yang bisa bersaing dengannya. Memikirkan Muceng Sui, tatapan Zhuowen perlahan kabur. Kali ini, dia dianggap telah sepenuhnya mendapatkan tempat di seratus teratas menara vitalitas. Dia sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Dia juga selangkah lebih dekat untuk bertemu Muceng Sui. Muceng Sui, tunggu aku. Dalam pertempuran sembilan negara, saya, Zhuowen, pasti akan memperjuangkan kesempatan untuk dianugerahi gelar Markis. Hanya seorang Markis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Jiasen. Sedikit mengepalkan tinjunya, pandangan kabur di mata Zhuowen berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh sentuhan tekat. Lebih dari dua tahun telah berlalu sejak mereka berpisah di Gua Kuno. Zhuowen juga secara bertahap tumbuh dari pemuda yang lembut menjadi pemuda yang kuat. Dalam dua tahun ini, Zhuowen tidak melupakan janji yang dia buat dengan Muceng Sui. Sebaliknya, kerinduannya terhadap wanita itu menjadi semakin kuat. Bahkan sekarang, Zhuowen tidak sabar untuk pergi ke Akademi Jiasen untuk menemui Muceng Sui. Namun, dia juga tahu bahwa Akademi Jiasen adalah kekuatan terbesar kedua di negeri timur. Di hadapan kekuatan seperti itu, Kekaisaran Kingsuan adalah eksistensi seperti semut. Jika dia menggunakan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Jiasen, apalagi melihat Muceng Sui. Justru karena alasan inilah Zhuowen telah mati-matian berkultivasi selama dua tahun terakhir, dan bahkan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Pasalnya, di dalam hatinya selalu ada sosok cantik yang ia khawatirkan dan rindukan. Ketidakhadiran Zhuowen yang tiba-tiba membuat sudut mulut Luo Xing membentuk senyuman tipis. Jelas sekali, dia mengira ketidakhadiran Zhuowen adalah karena senyuman manisnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Xing berkata dengan lembut, Tuan Muda Zhuow, kita juga harus pergi. Saya harap kalian semua beruntung. Mengangguk ringan, Luo Xing memimpin orang-orang dijadi Lady Starcourt dan pergi. Tidak lama setelah Luo Xing dan yang lainnya pergi, Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Ouyang Hansuan di sampingnya, Saudara Hansuan, ayo pergi. Jika kita bisa menemukan kedua kunci tersebut kali ini, kita akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah warisan. Tanpa diduga, Ouyang Hansuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Zhuowen. Kekuatanku terlalu lemah. Sekalipun saya menemukan kuncinya, saya tidak berencana memasuki tanah warisan. Lagi pula, dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup jika aku memasuki tempat itu. Ouyang Hansuan cukup sadar diri. Kali ini, dia memasuki reruntuhan kuno dengan tujuan menemukan harta karun yang kuat. Adapun warisan kuno, itu terlalu jauh baginya. Mendengar ini, Zhuowen juga mengangguk. Kata-kata Ouyang Hansuan masuk akal. Kekuatannya memang sedikit lemah. Memasuki tanah warisan pasti akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi Ouyang Hansuan. Saat kita memasuki reruntuhan kuno, aku akan membantumu mendapatkan beberapa harta karun. Dengan cara ini, kedatanganmu tidak akan sia-sia. Setelah merenung sejenak, Zhuowen memutuskan untuk memberikan sejumlah harta untuk Ouyang Hansuan. Bagaimanapun, Zhuowen dan Ouyang Yun Tu telah banyak membantunya. Kebaikan seperti itu tentu saja harus dibayar kembali oleh Ouyang Hansuan. Selain itu, Ouyang Hansuan telah memperlakukannya dengan tulus, jadi dapat dimengerti jika Zhuowen akan membantu Ouyang Hansuan. Ayo pergi. Dengan itu, Zhuowen dan Ouyang Hansuan tiba-tiba berubah menjadi dua pita dan bergegas menuju reruntuhan di kejauhan. Astaga! Astaga! Dua suara yang menusuk udara tiba-tiba terdengar. Zhuowen dan Ouyang Hansuan tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangunan besar. Bangunan ini sangat bobrok. Namun, dari jejaknya yang bobrok, Zhuowen masih dapat melihat bahwa bangunan ini dulunya adalah aula yang sangat megah. Di depan aula bobrok ini, terdapat sebuah lengkungan batu setinggi puluhan kaki. Namun, hanya separuh dari lengkungan batu ini yang tersisa. Ada beberapa kata samar yang terukir di atas lengkungan batu. Sekte bintang jatuh. Melihat kata-kata yang tidak jelas itu, Zhuowen bergumam. Jelas sekali, aula bobrok ini seharusnya adalah reruntuhan sekte bernama Sekte bintang jatuh di zaman kuno. Saat ini, di aula bobrok di depan, sudah ada beberapa orang yang terus-menerus mencari ke dalam. Jelas sekali, mereka semua mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun di aula ini. Sekte bintang jatuh ini kelihatannya cukup megah. Namun, sayang sekali kalau sekarang sudah sangat bobrok. Berdiri di luar pintu dan melihat reruntuhan Sekte di depannya, Ouyang Hansuan hanya bisa menghela nafas. Terkadang, kekuatan waktu sangat menakutkan. Betapapun mulianya masa lalu, seiring berjalannya waktu, kejayaan itu pada akhirnya akan menjadi masa lalu. Ayo masuk dan lihat, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk berguna di dalamnya. Zhuowen menghela nafas dan mengangguk. Lalu, dia memimpin Ouyang Hansuan langsung ke aula. Kedatangan Zhuowen dan Ouyang Hansuan juga menarik perhatian orang-orang di aula. Ketika mereka melihat Zhuowen, mereka semua mengungkapkan sedikit ketakutan. Penampilan Zhuowen di Gunung Zhongling sangat menakjubkan. Sekarang, para pejuang jenius yang telah memasuki tingkat keempat semuanya dapat mengenali Zhuowen. Apalagi, meski menurut mereka kekuatan Zhuowen tidak sebaik kelima kekuatan super tersebut, namun sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Bagaimanapun, Zhuowen adalah seorang kaisar roda tiga sejati. Budidaya seperti itu sudah cukup untuk membunuh prajurit manapun kecuali lima jenius super. Zhuowen juga merasakan kewaspadaan orang lain di aula. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan para prajurit yang gugup itu. Sebaliknya, dia langsung memimpin Ouyang Hansuan ke dalam aula. Harus dikatakan bahwa aula ini benar-benar bobrok. Sepanjang perjalanan, pada dasarnya tidak ada tempat yang utuh. Melihat pemandangan bobrok ini, Zhuowen benar-benar ragu. Akankah aula seperti itu benar-benar memiliki apa yang disebut harta karun? Eh, tampaknya ada situasi di depan. Ayo pergi dan lihat. Tiba-tiba, Zhuowen menjerit kaget. Baru saja, saat dia sedang berjalan, Xiaohei di lautan kesadarannya tiba-tiba menyebutkan bahwa sepertinya ada gerakan di depan. Oleh karena itu, Zhuowen segera menjadi waspada dan mulai berjalan maju perlahan. Ketika Ouyang Hansuan melihat penampilan Zhuowen yang waspada, dia sedikit bingung. Namun, dia tidak keberatan dan juga mengikuti di belakang Zhuowen dengan waspada. Bagaimanapun, kekuatan Zhuowen jauh lebih kuat daripada miliknya. Mengikutinya tentu saja akan lebih aman. Di ujung ola, ada sebuah terowongan di sebelah kiri. Lokasi terowongan itu sangat terpencil. Jika bukan karena pengingat Xiaohei, Zhuowen tidak akan menyadari terowongan terpencil ini. Di sisi lain, Ouyang Hansuan memandang Zhuowen dengan heran. Terowongan ini sangat terpencil, tetapi sebenarnya telah ditemukan oleh Zhuowen sebelumnya. Di dalam hatinya, dia secara alami lebih percaya pada Zhuowen. Ayo masuk. Siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. 535. Tablet batu luar angkasa. Lorong itu gelap dan suram. Hembusan angin dingin terus-menerus bersiul melalui lorong sempit, terdengar sangat mengerikan. Penampilan Zhuowen masih baik-baik saja, tetapi ekspresi Ouyang Hansuan agak tidak wajar. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Zhuowen yang kuat, dia merasa jauh lebih nyaman. Lihat, ada sumber cahaya di depan. Saya khawatir kita hampir sampai di pintu keluar. Ouyang Hansuan tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak dengan penuh semangat. Mendengar ini, pandangan Zhuowen juga terfokus ke depan. Memang benar, di ujung terowongan, ada cahaya putih yang cukup menyelaukan. Ayo pergi. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Menganggup kepalanya, Zhuowen segera membawa Ouyang Hansuan dan perlahan mendekati sumber cahaya di depan. Ekspresinya masih dipenuhi kewaspadaan. Bagaimanapun, tempat ini adalah bagian dalam sekte kuno. Meskipun waktu telabir lalu dan sebagian besar sudah menjadi sangat bobrok, tidak ada yang tahu apakah masih ada mekanisme atau batasan yang kuat di dalamnya atau tidak. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Dalam jarak seratus langkah dari sumber cahaya, telinga Zhuowen bergerak sedikit. Dia sebenarnya bisa samar-samar mendengar suara benturan dan omelan logam. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ada seseorang di pintu keluar terowongan. Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak Zhuowen. Ouyang Hansuan, yang berada di sampingnya, jelas juga menyadari ketidaknormalan tersebut. Pandangannya tertuju pada Zhuowen, seolah dia mengikuti petunjuk Zhuowen. Saudara Zhuowen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ouyang Hansuan mau tidak mau bertanya dengan lembut. Kamu tetap di sini dulu, aku akan pergi dan melihatnya. Jika situasinya genting, sebaiknya kamu kabur dulu. Bagaimanapun, reruntuhan kuno penuh dengan bahaya. Jika kamu bersamaku, aku mungkin tidak bisa menjagamu. Zhuowen dengan hati-hati menginstruksikan. Ouyang Hansuan ragu-ragu sejenak, mengertakan gigi dan berkata, baiklah. Namun, Anda harus berhati-hati. Hidup Anda adalah hal yang paling penting. Menganggup kepalanya, Zhuowen dengan hati-hati berjalan menuju pintu keluar. Di luar sumber cahaya, ada ola dalam yang agak megah. Di dalam ola terdapat banyak patung batu yang tinggi, seolah-olah mereka dengan patung menjaga ola. Di depan ola, ada sebuah tablet batu. Tablet batu itu tingginya sekitar tiga kaki. Dibandingkan dengan patung batu di sekitarnya, patung itu jauh lebih pendek. Namun, tablet batu itu memancarkan aura yang aneh dan kuat. Yang lebih mengejutkan Zhuowen adalah bahwa bagian tengah tablet batu itu sebenarnya terbelah dengan lubang hitam seperti pusaran air. Seolah-olah ada ruang tak dikenal di sisi lain lubang hitam itu. Tablet batu ini, tatapannya terfokus pada tablet batu, alis Zhuowen berkerut. Dia bisa merasakan tablet batu itu tidak biasa. Anak laki-laki. Artinya, loh batu luar angkasa, loh batu. Ruangnya adalah ruang berkali-kali. Ruangnya adalah ruang-ruang. Biasanya, tablet batu luar angkasa semacam ini pada dasarnya digunakan oleh sekte-sekte kuno tersebut untuk menyimpan harta karun di sekte tersebut, dan tablet batu luar angkasa ini seharusnya milik sekte bintang jatuh. Tiba-tiba, suara Xiaohei terdengar di benak Zhuowen tanpa peringatan. Itu hampir membuat Zhuowen ketakutan. Ruang angkasa. Itu berarti pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Mendengar kata-kata ini, mata Zhuowen tiba-tiba memancarkan secercah cahaya. Menurut Xiaohei, tablet batu luar angkasa adalah tempat sekte bintang jatuh menyimpan harta karun. Bagaimanapun, sekte bintang jatuh adalah salah satu sekte kuno. Pasti ada banyak harta karun. Mungkin, ada juga banyak harta karun di tablet batu luar angkasa. Secara teoritis, itu benar. Namun, melihat tampilan tablet batu luar angkasa, sepertinya telah dibuka oleh seseorang. Saya khawatir sebagian besar harta di dalamnya telah diambil. Mata Xiaohei seperti obor. Sekilas, dia bisa melihat bahwa tablet batu luar angkasa di depan mereka telah dibuka oleh seseorang. Mata Zhuowen juga menunjukkan sedikit kekecewaan saat mendengar ini. Dia tahu bahwa jika tablet batu luar angkasa telah dibuka oleh seseorang, mustahil baginya untuk mengambil benda-benda di dalamnya. Mereka akan dibawa pergi oleh orang lain. Tidak, ada lapisan batasan di luar tablet batu luar angkasa. Jika tablet batu luar angkasa diambil oleh orang lain, tidak mungkin untuk menetapkan batasan di luar. Mungkin orang yang membuka tablet batu luar angkasa adalah seseorang dari sekte bintang jatuh. Tiba-tiba, Xiaohei sepertinya menyadari sesuatu dan berkata. Mendengar ini, Zhuowen juga memperhatikan ada lapisan pembatas di luar tablet batu luar angkasa. Dia mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa jika seseorang membuka tablet batu luar angkasa, tidak mungkin untuk menetapkan batasan di luar. Oleh karena itu, itu pasti dibuat oleh seseorang dari sekte bintang jatuh. Sejak pembatasan dibuat, pasti ada beberapa harta karun di tablet batu luar angkasa. Memikirkan kemungkinan ini, Zhuowen merasa lega. Sekarang dia kekurangan sumber daya dan harta. Lagi pula, jika dia ingin menggunakan peti mati perunggu untuk meningkatkan kekuatan boneka Bailin ke alam Kaisar Roda Sembilan, dia harus menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya. Sejak terakhir kali dia menciptakan Bailin, sumber daya Zhuowen telah habis. Oleh karena itu, memasuki reruntuhan kuno kali ini adalah kesempatan bagi Zhuowen. Selama dia menemukan sumber daya yang cukup, peningkatan kekuatan Bailin dapat dipercepat. Semakin kuat Bailin, semakin besar peluangnya untuk memasuki tanah warisan Blood Demon. Tatapan Zhuowen dengan cepat tertuju pada tengah istana. Ada sepuluh orang yang saling berhadapan, dan mereka jelas terbagi menjadi dua faksi. Salah satu fraksi dipimpin oleh seorang pemuda botak, totalnya ada tujuh orang. Semuanya memiliki aura yang kuat, dan ternyata tidak lemah. Aura pemuda botak itu adalah yang paling kuat, dan dia berada pada tahap awal alam Kaisar Roda III tertinggi. Faksi lain memiliki lebih sedikit orang, dan pemimpinnya adalah seorang wanita yang tampak heroik. Auranya juga tidak lemah, dan dia juga berada pada tahap awal alam Kaisar Roda III terhebat. Namun kondisi wanita ini kurang baik, dan terdapat warna hitam kehijauan di wajahnya. Rupanya, dia telah diracuni. Dari pakaian mereka, Zhuowen dapat langsung mengetahui bahwa ketujuh orang tersebut berasal dari kediaman Markis Bai Chuan, dan wanita berpenampilan heroik yang memimpin kelompok tersebut adalah orang jenius nomor satu di kota Ling Tian, Ling Wu Shuang. Zhuowen pernah bertarung melawan jenius nomor tiga di kota Ling Tian, Ling Xiao Dao, sebelumnya, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan kota Ling Tian. Zhu Tian Liang tidak ada di sini. Aneh sekali. Zhuowen menyipitkan matanya saat dia menatap pemuda botak itu, dan tatapannya menjadi dingin dan tanpa ampun. Saat itu, Zhu Tian Liang telah mengincarnya di setiap kesempatan, dan Markis dari Bai Chuan, Zhu Chang, bahkan tanpa malu-malu menekan dan mengancamnya. Karena itu, Zhuowen sangat membenci kediaman Markis dari Bai Chuan. Oh, sepertinya Anda berencana mengambil tindakan. Xiao Hei tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Karena mereka berasal dari kediaman Markis of Bai Chuan, aku, Zhuowen, secara alami akan mengambil tindakan. Jika aku tidak membunuh beberapa orang jenius lagi dari kediaman Markis of Bai Chuan, maka Zhu Chang akan berpikir bahwa aku takut padanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku, Zhuowen, adalah orang yang penurut. Zhuowen menyeringai, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Dia ingin memberitahu Xu Chang dan Xu Tianliang bahwa jika mereka ingin membunuhnya, Zhuowen, mereka harus membayar harga tertentu. Pada saat ini, di tengah aula, Ling Wu Shuang memegang pedang di tangan kanannya. Wajah aslinya yang seputih saljuk ini tertutup kabut hitam kehijauan yang tebal, dan terlihat jelas bahwa dia telah sangat keracunan. Namun, wanita ini juga cukup keras kepala. Meski telah diracun, dia tetap berdiri tegap dengan pedang di tangannya, menghadap pemuda botak dan yang lainnya tanpa rasa takut sedikitpun. Dua orang jenius lainnya dari kota Ling Tian di belakang Ling Wu Shuang juga memiliki wajah hitam kehijauan. Kekuatan mereka tidak sekuat Ling Wu Shuang, sehingga mereka tidak bisa berdiri dengan mantap sama sekali. Mereka hampir lumpuh di tanah, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Su Mu Tian, kamu benar-benar tercelah. Kami dengan jelas mengatakan bahwa kami akan melanggar batasan ini bersama-sama, tetapi Anda diam-diam meracuni kami. Mungkinkah kediaman Markis of Baichuan Anda adalah sekelompok orang tercelah seperti Anda? Huff, Anda benar-benar tidak pantas menjadi salah satu dari lima kekuatan super di ibu kota provinsi. Alis Ling Wu Shuang yang seperti pedang terjalin erat saat dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia dengan dingin menatap ketujuh orang di depannya, yang memiliki ekspresi mengejek. Awalnya, tiga jenius dari kota Ling Tian adalah orang pertama yang menemukan istana dan prasasti batu spasial, dan pemuda botak serta yang lainnya baru tiba kemudian. Namun, karena kekuasaan kediaman Markis dari Baichuan, Ling Wu Shuang tidak ingin berkonflik dengan mereka, jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka untuk melanggar batasan tersebut. Pada awalnya, pemuda botak, Shu Shu Tian, tentu saja setuju. Namun, ketika mereka menghancurkan formasi, Shu Shu Tian sebenarnya meracuni mereka bertiga dengan keji, membuat mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Mereka pada dasarnya berada di bawah kekuasaan Shu Shu Tian. Tercelah, Shu Mutian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, di dunia ini, pemenang mengambil segalanya, yang kuat dihormati. Yang kami pedulikan adalah hasilnya, bukan prosesnya. Selama kita bisa membunuh musuh, bagiku, aku akan menggunakan metode apapun yang nyaman. Sama seperti diriku yang sekarang, aku hanya membutuhkan sedikit racun untuk membunuh kalian bertiga, jadi mengapa aku harus menyanyiakan kekuatanku untuk bertarung denganmu? He he, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Jadi, setelah kamu mati, jadilah sedikit lebih pintar. Shu Mutian tertawa dingin dan melambaikan tangan kanannya sambil berkata dengan dingin, bunuh mereka bertiga. Ya, enam orang jenius di belakangnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat, lalu mencengkeram senjata di tangan mereka erat-erat saat mereka tiba-tiba menembak ke arah Ling Wu Shuang dan yang lainnya. Cahaya dingin yang menakutkan melintas di udara, membentuk lengkungan yang menyedihkan. Ini sudah berakhir. Ling Wu Shuang mengertakan gigi, wajahnya yang cantik dipenuhi keputus asaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mati di sini tidak lama setelah memasuki reruntuhan era kuno. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara udara yang terkoyak terdengar saat cahaya dingin yang panjang tiba-tiba keluar dari sudut istana yang tidak mencolok. Cahaya dingin keluar, dan energi berputar di udara. Dalam sekejap, cahaya dingin telah tiba di hadapan enam jenius yang mengancam. Apa? Ke enam jenius yang mengancam itu jelas tidak mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu. Ekspresi mereka sedikit berubah, lalu mereka semua mengeluarkan senjata di tangan mereka dan menghantamkannya ke cahaya dingin di depan mereka. DENTANG Suara benturan logam terdengar, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara, menyilaukan dan menarik perhatian. Setelah itu, ke enam orang jenius itu terkejut saat mengetahui bahwa senjata di tangan mereka telah hancur menjadi bubuk. Bagaimana ini mungkin? Ke enam orang jenius itu menatap senjata yang hancur di tangan mereka dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Senjata-senjata mereka semuanya adalah harta karun spiritual tingkat tinggi, namun senjata-senjata itu benar-benar hancur saat bersentuhan. Apa sebenarnya cahaya dingin itu? 536 Ledakan Ledakan Suara benda berat yang jatuh ke tanah perlahan terdengar di dalam istana. Enam orang jenius dari Marcus of Bichuan's House, yang awalnya sombong, semuanya membeku di tempat. Kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan mereka semua jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Di depan mereka berenam, tombak tulang yang memancarkan cahaya dingin diam-diam dimasukkan ke dalam tanah. Di istana yang agak redup ini, tampak memancarkan cahaya dingin. Siapa? Ketika pemuda botak itu melihat kenam bawahannya terbunuh seketika, pupil matanya mengerut. Dia tiba-tiba melompat di tempat, dan tangan kanannya telah mengeluarkan pedang besar. Pandangannya terfokus pada sudut yang tidak mencolok di belakangnya. Baru saja, dia melihat tombak tulang di istana telah muncul dari sudut ini. Yang membuatnya semakin terkejut adalah aura yang dipancarkan dari tulang tombak itu sangat besar. Ini jelas merupakan aura harta karun jiwa tingkat bumi. Selain itu, itu bukan hanya harta karun jiwa tingkat bumi rendah. Ini karena dia merasa aura tombak tulang bahkan lebih kuat daripada pedang di tangannya. Kita harus tahu bahwa pedang di tangannya adalah harta karun jiwa tingkat bumi rendah yang asli, dan aura tombak tulang itu bahkan lebih kuat daripada pedang besarnya. Setidaknya itu adalah harta karun jiwa peringkat bumi tengah. Dan untuk dapat memiliki harta karun jiwa seperti itu, kekuatan seseorang pasti sebanding dengan para jenius yang menjadi fokus 5 kekuatan super untuk dipelihara. Ditambah fakta bahwa tombak tulang itu langsung membunuh ke enam bawahannya, pemuda botak itu tentu saja sangat takut pada orang ini. Menginjak, 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 langkah kaki yang jelas perlahan terdengar di dalam istana. Dalam tatapan pemuda botak itu, sesosok tubuh ramping perlahan muncul. Dia mengenakan jubah hitam, dan rambut pendeknya yang mencapai bahunya berkibar tertiup angin. Pada saat yang sama, tatapan tiga jenius besar kota Lingtian, termasuk Lingushuang, terfokus pada sosok ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang menyelamatkan mereka dalam situasi tanpa harapan itu. Itu kamu. Saat pandangan pemuda botak itu terfokus pada sosok ini, pupil matanya mengecil sekali lagi, hampir seukuran jarum. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Apa? Apakah kamu sangat terkejut melihatku? Sosok ini berdiri tegak dan sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sedikit halus dan cantik. Zuawanlah yang mengambil tindakan pada saat kritis. Ketika Lingushuang dan dua lainnya melihat Zuawan, mereka juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan mereka kali ini adalah Zuawan. Mereka ingat bahwa Zuawan tidak berinteraksi apapun dengan mereka. Terima kasih, Saudara Zuo, atas bantuan Anda. Kota Lingtian akan mengingat kebaikan ini. Meskipun Lingushuang adalah seorang wanita, caranya melakukan sesuatu tidak berbeda dengan pria. Dia tidak ragu sedikitpun. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zuawan, dan wajahnya yang gagah berani dipenuhi rasa terima kasih. Zuawan hanya mengangguk sedikit. Alasan mengapa dia membantu mereka bukan karena Lingushuang dan dua lainnya, tetapi karena tujuh pemuda botak itu berasal dari keluarga Markis Baicuan. Menyelamatkan mereka hanyalah masalah kenyamanan. Lingushuang juga orang yang berpikiran jernih. Melihat Zuawan seperti ini, dia mengerti bahwa tujuan utama Zuawan bukanlah untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk menargetkan Markis Baicuan dan yang lainnya. Zuawan, kamu cukup berani. Rumah Markis Baicuan kami bahkan belum mencari Anda, dan Anda sudah mengantarkan diri Anda ke depan pintu kami. Tatapan pemuda botak itu gelap saat dia memandang Zuawan dengan rasa takut. Di mana Su Tian Liang, Zuawan melambaikan tangannya dan menatap pemuda botak itu saat dia berbicara, kata demi kata. He he, putra mahkota pertama bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan denganmu. Aku, Su Mutian, bisa membunuhmu. Jika waktunya tiba, aku akan membawa kepalamu menemui putra mahkota pertama. Itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Tangan kanan pemuda botak itu mencengkram pedang besar di punggungnya saat tatapannya semakin dingin. Dia tahu bahwa Zuawan telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi di puncak gunung Zhongling. Kekuatan Zuawan seharusnya berada pada tahap awal dari alam raja tertinggi, yang hampir sama dengan dia. Namun, pemuda botak itu ahli dalam menggunakan racun. Dia percaya bahwa jika dia diam-diam menggunakan racun dalam pertempuran dengan Zuawan, dia pasti bisa membunuh Zuawan. Memikirkan hadiah yang dijanjikan Su Tianliang setelah dia membunuh Zuawan, tatapan pemuda botak itu terhadap Zuawan sudah dipenuhi dengan keserakahan. Zuawan menggelengkan kepalanya, karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Aku, Zuawan, secara pribadi akan menemukan Su Tianliang dan mengambil nyawa anjingnya. Saat dia berbicara, Zuawan menghentakkan kakinya, dan aura seperti binatang buas dari zaman kuno tiba-tiba tersapu. Udara di sekitarnya benar-benar mendidih, dan banyak pusaran tak berbentuk-terbentuk di sekitar tubuh Zuawan. Haha, Zuawan, kamu benar-benar cukup sombong. Karena kamu ingin mengambil nyawa putra mahkota, pada dasarnya kamu. Eh. Pemuda botak itu tidak bisa menahan tawa keras atas bualan Zuawan yang tidak tahu malu. Namun, ketika dia merasakan aura menakutkan dari Zuawan, sisa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dia menatap lekat-lekat ke arah Zuawan saat rasa tidak percaya muncul di wajahnya. Saat ini, aura yang terpancar dari tubuh Zuawan justru membuat jiwa dan raganya bergetar. Dia hanya merasakan perasaan seperti itu dari Sutian Liang, tetapi sekarang, aura Zuawan tidak lebih lemah dari aura Sutian Liang. Puncak alam raja tertinggi. Bibir pemuda botak itu sedikit bergetar saat dia akhirnya mengucapkan kata-kata ini dengan suara gemetar. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak jauh dari sana, tatapan Lingushuang dan dua lainnya juga tertuju pada tubuh Zuawan dengan rasa tidak percaya. Mereka ingat dengan jelas bahwa Zuawan baru saja melewati tiga kesengsaraan surgawi belum lama ini di Gunung Songling. Bagaimana dia tiba-tiba mencapai puncak alam raja tertinggi? Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Lingushuang dan yang lainnya saling memandang saat pemikiran yang sama muncul di benak mereka. Zuawan benar-benar terlalu mengerikan. Tidak heran dia bisa melampaui Elefe Yitau di peringkat Gunung Songling. Potensinya jauh melampaui apa yang bisa mereka bandingkan? Meneguk. Pemuda botak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya sambil mundur sedikit. Dia sudah mengutup dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Zuawan berkultivasi. Dia sebenarnya telah mencapai puncak alam raja tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Ini bertentangan dengan logika. Kamu ingin lari? Sayangnya, sudah terlambat untuk dijalankan sekarang. Jadilah anak baik dan tinggalkan pikiranmu. Wajah Zuawan dingin dan tanpa emosi. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menembak seperti anak panah. Dia langsung sampai di atas tombak tulang yang tertancap di tanah di dekatnya. Dengan jentikan tangan kanannya, tulang tombak segera muncul di telapak tangannya. Berlari. Pemuda botak itu meraung saat Zuawan mengambil tombak tulang skala naga tirani. Dia tidak ragu-ragu menggunakan teknik gerakannya dan melarikan diri keluar aula. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zuawan dengan kekuatannya sebagai kultifator realem raja tertinggi tahap awal. Jika dia tidak lari sekarang, dia pasti akan mati. Aku sudah mengatakannya, sudah terlambat untuk lari sekarang. Zuawan mendengus dingin saat dua pasang sayap petir segera terbentang dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, Zuawan berubah menjadi sambaran petir dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil nafas, dia telah menghalangi jalan pemuda botak yang melarikan diri dengan panik. Kamu, Zuawan, apa yang kamu inginkan? Anda harus tahu konsekuensi menyinggung harta milik Markis of Baichuan. Dan, jika kamu membunuhku, harta milik Markis dari Baichuan tidak akan melepaskanmu, kata pemuda botak itu dengan ketakutan sambil mundur beberapa langkah. Zuawan tidak mau repot-repot membuang-buang nafas padanya. Dengan jabat tangan kanannya, tombak tulang skala naga tirani segera berubah menjadi bayangan tombak putih yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghujani pemuda botak itu seperti tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ganas melintas di mata pemuda botak itu ketika dia melihat Zuawan benar-benar mengabaikannya. Dia tiba-tiba mengacungkan pedang di tangan kanannya. Sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk perisai cahaya di depannya. Permainan anak-anak. Istirahat untukku. Perisai cahaya yang dipasang oleh pemuda botak itu langsung menjadi debu oleh bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesing, tombak tulang itu merobek udara seperti meteor dan langsung menyapu leher pemuda botak itu. Menyembur. Darah muncrat saat kepala besar terbang ke udara. Mata pemuda botak itu terbuka lebar karena marah. Dia telah meninggal dengan penyesalan abadi. Ling Wushuang dan yang lainnya tampak tersentuh ketika mereka melihat Zuowen berurusan dengan tiga penggarap alam kaisar tertinggi dengan cara yang begitu lugas. Ketiganya tidak sekuat pemuda botak itu. Jika Zuowen ingin menghadapinya, dia mungkin hanya membutuhkan satu gerakan untuk menghabisinya. Alhasil, mereka pun gugup saat ini. Mereka takut Zuowen akan menghabisi mereka begitu saja. Zuowen sepenuhnya mengabaikan Ling Wushuang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia langsung melepas kosmos sak milik pemuda botak itu. Setelah menghapus jejaknya, Zuowen memeriksanya sebentar. Jejak senyuman muncul di wajahnya. Ada cukup banyak sumber daya di kosmos sak milik pemuda botak itu. Meskipun itu hanya setetes air dalam ember untuk meningkatkan kekuatan Bailin, jumlahnya masih jauh lebih banyak daripada karung kosmos yang dia peroleh di masa lalu. Pada saat yang sama, Zuowen melakukan hal yang sama kepada pemuda botak dan kosmos saks enam orang lainnya. Meskipun sumber daya dalam kosmos saks mereka jauh lebih sedikit, itu tetap berupa daging. Betapapun kecilnya biji wijen, tetap saja daging. Zuowen tidak melepaskannya sama sekali. Ling Wushuang dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka menyaksikan Zuowen mengumpulkan karung kosmos milik pemuda botak dan yang lainnya seperti penggerutu uang. Setelah membersihkan tas kian kun pada pemuda botak dan yang lainnya, Zuowen dengan santai melemparkan beberapa botol obat ke Ling Wushuang dan berkata, Saya menemukan benda-benda ini di tubuh pemuda botak itu. Seharusnya itu menjadi penawar racunnya. Wajah cantik Ling Wushuang penuh kegembiraan saat dia menerima botol obat. Dia buru-buru berterima kasih kepada Zuowen. Pada saat yang sama, Ouyang Hansuan, yang masih berada di lorong, masih mengkhawatirkan Zuowen. Pada akhirnya, dia pun memasuki aula dan melihat pemandangan ini. Zuowen memberikan penjelasan singkat. Ouyang Hansuan juga menganggup mengerti. Namun, tatapannya terhadap Zuowen menjadi lebih penuh hormat. Meskipun dia selalu berpikir bahwa Zuowen sangat kuat, dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat sehingga bahkan pemuda botak, yang berada pada tahap awal Kaisar Realem, langsung dibunuh olehnya. Setelah menjelaskan, tatapan Zuowen dengan cepat tertuju pada tablet batu luar angkasa di depannya. Matanya langsung dipenuhi gairah yang membara. Dia ingin melihat apakah masih ada harta karun yang tersisa di tablet batu luar angkasa dari sekte bintang jatuh. Saudara Zuowen, pembatasan pada permukaan tablet batu luar angkasa sangat menakutkan. Seorang kultifator Kaisar Realem Roda 3 tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Saya khawatir hanya kultifator Kaisar Realem Roda 4 yang dapat memecahkannya. Kami sudah mencobanya berkali-kali pada awalnya, tapi sayangnya, Ling Wushuang tiba-tiba berkata. Retakan. 537. Retakan. Suara tajam perlahan bergema di seluruh aula. Setelah itu, retakan muncul pada batasan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan di permukaan prasasti tata ruang. Ini, ini. Melihat celah itu, Ling Wushuang tiba-tiba terdiam. Mata indahnya bergeser sedikit dan mendarat pada sosok ramping di bawah celah. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi Zuawen dingin. Cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya saat pembuluh darah emas aneh menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Mereka tampak seperti cacing emas yang merayapi tubuhnya. Masih belum pecah. Suara dingin Zuawen perlahan bergema di aula. Tangan kanannya membentuk cakar dan dengan kejam mencakar batasan di depannya. Cahaya kemasan memancar seperti miniatur matahari, dan kekuatan yang dahsyat membentuk badai berbentuk cincin. Ledakan. 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 Cakar itu begitu kuat sehingga hampir menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Kemudian, retakan pada permukaan pembatas itu menyebar seperti sarang laba-laba. Pada akhirnya, itu menjadi debu. Dia sebenarnya, menerobos. Lingu Shuang membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Kepahitan memenuhi sudut mulutnya. Dia masih ingat bahwa mereka bertiga, pemuda botak, dan yang lainnya telah menyerang batasan tersebut bersama-sama, tetapi mereka tidak mampu menghilangkannya sama sekali. Itulah sebabnya dia menyimpulkan bahwa hanya kultifator kerajaan roda empat yang dapat menembus batasan tersebut. Namun, Zhuawan jelas-jelas hanya seorang kultifator alam kaisar pamungkas roda tiga, namun ia telah menembus batasan tersebut dengan begitu mudah. Mungkinkah Zhuawan menjadi lebih aneh lagi? Pada saat ini, Zhuawan tidak diragukan lagi menjadi tidak terduga di mata Lingu Shuang. Pertama, dia langsung membunuh pemuda botak dan yang lainnya. Sekarang, dia dengan mudah menembus batasan pada prasasti Tataruang. Seberapa kuat dia? Pantas saja dia berani menantang Su Tianliang. Ternyata Zhuawan sebenarnya sangat kuat. Lingu Shuang menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia berpikir sendiri. Jejak kegembiraan muncul di wajah Zhuawan setelah dia menerobos batasan tersebut. Dia pernah mengalami kekuatan pembatasan ini sebelumnya, namun tubuh fisiknya bahkan lebih mengerikan. Tubuh fisiknya sudah sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda empat, namun dia mampu menembus batasan itu dengan mudah. Mengambil langkah maju, Zhuawan tiba di depan tablet batu luar angkasa. Di permukaan tablet batu luar angkasa, terdapat pusaran hitam. Zhuawan tahu bahwa pusaran hitam ini seharusnya menjadi pintu masuk ke tablet batu luar angkasa. Anak nakal, ayo masuk. Ruang di dalam spes tone tablet sangat luas. Lebarnya beberapa ratus mil dan dapat dengan mudah menampung satu juta orang. Suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Mendengar ini, Zhuawan juga mengangguk. Segera setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Ouyang Hansuan, Saudara Hansuan. Ayo masuk bersama. Mungkin ada beberapa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Siapa tahu ada harta karun yang cocok untuk Anda. Mendengar ini, wajah Ouyang Hansuan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Zhuawan akan benar-benar mengundangnya ke tablet batu luar angkasa. Bagaimanapun juga, Zhuawanlah yang telah mengalahkan pemuda botak dan melanggar batasan. Dia tidak melakukan apapun sama sekali. Ini, Saudara Zhuo, saya tidak melakukan apapun untuk menerima hadiah. Saya tidak melakukan apapun sama sekali. Aku khawatir tidak pantas bagiku untuk pergi bersamamu, bukan? Meskipun Ouyang Hansuan lebih menginginkan harta karun di dalam tablet batu luar angkasa, semuanya diperoleh oleh Zhuawan. Dia benar-benar tidak sanggup melakukannya. Namun, Zhuawan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Kota batu rusakmu telah banyak membantuku, Zhuawan. Sekarang saatnya aku membalas budimu. Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya. Ayo masuk. Mendengar kata-kata Zhuawan, Ouyang Hansuan dengan canggung mengusap hidungnya. Di bawah tatapan iri dari Lingushuang dan dua lainnya, dia mengikuti di belakang Zhuawan dan memasuki tablet batu luar angkasa. Ini adalah ruang yang gelap gulita. Di atas angkasa, ada titik cahaya seperti bintang, yang terus berkedip-kedip. Menatap ke langit, pemandangan ini terlalu indah untuk dilihat. Apakah ini bagian dalam tablet batu luar angkasa? Ruangnya cukup besar. Melihat sekeliling yang luas, Ouyang Hansuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Begitu Zhuawan memasuki bagian dalam tablet batu luar angkasa, dia segera menginstruksikan Xiaohei untuk menggunakan rasa ilahinya untuk memindai ruang di sekitarnya untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Lanjutkan ke depan, Xiaohei tiba-tiba menginstruksikan dalam pikirannya. Mendengar ini, Zhuawan segera membawa Ouyang Hansuan ke depan. Setelah menghabiskan waktu yang setara dengan sebatang dupa, mereka berdua dengan cepat melihat bahwa sebenarnya ada sebuah rumah bangsawan di depan mereka. Rumah Melihat rumah besar di depan mereka, Zhuawan dan Ouyang Hansuan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada rumah buatan manusia di tablet batu luar angkasa. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Setelah berulang kali berdiskusi dengan Xiaohei di benaknya, Zhuawan segera membawa Ouyang Hansuan ke dalam istana. Saat mereka memasuki istana, pupil mereka menyusut dan mereka tercengang di tempat. Ini, rumah ini sebenarnya adalah taman obat. Ouyang Hansuan membuka mulutnya dan mengeluarkan kata-kata ini setelah sekian lama. Di dalam manor, sejauh mata memandang, ada batang herbal spiritual dengan energi spiritual yang luar biasa. Bahkan udaranya dipenuhi aroma obat yang menyegarkan. Zhuawan juga terkejut. Rumah di depan mereka luasnya ratusan hektare. Dengan area yang begitu luas, tempat itu dipenuhi dengan herbal spiritual dengan energi spiritual yang luar biasa. Bahkan dengan tekad kuat Zhuawan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dia bahkan melihat beberapa herbal spiritual tingkat 4 dan tingkat 5. Saudara Zhuo, sekarang kita, Ouyang Hansuan sangat bersemangat sehingga dia sedikit kehilangan akal. Dia bahkan tergagap ketika berbicara. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhuawan dengan tenang berkata, Hati-hati. Tidak ada yang tahu apakah ada mekanisme di manor ini. Saat dia berbicara, Zhuawan mengambil batu seukuran telapak tangan dari tanah dan meremasnya dengan tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan emas dan tersebar di ratusan hektare taman obat milik istana. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada reaksi dari kebun obat. Tatapan Zhuawan tiba-tiba menjadi berapi api ketika dia berkata, Saudara Hansuan, saya khawatir kita menjadi kaya kali ini. Ambillah sebanyak yang kamu mau. Begitu suaranya turun, mata Zhuawan dan Ouyang Hansuan langsung memerah. Mereka bergegas menuju kebun obat di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak herbal spiritual. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Keduanya menjarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka terbagi menjadi dua arah dan dengan cepat memetik batang herbal spiritual dari kebun obat. Ouyang Hansuan sangat gila. Selama itu adalah ramuan spiritual, tidak peduli berapa tingkatannya, dia akan memasukkannya ke dalam tas kiankun miliknya. Namun, Zhuawan jauh lebih tenang. Saat dia memetik jamu spiritual, dia tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam tas kiankun miliknya. Sebaliknya, dia secara khusus memilih herbal spiritual kelas 3 ke atas. Rumah ini terlalu besar. Dengan ratusan hektare jamu spiritual, mereka dapat ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Oleh karena itu, jika mereka tanpa berpikir panjang memasukkan semuanya ke dalam tas kiankun miliknya, dengan ruang terbatas di tas kiankun miliknya, itu tidak akan cukup. Setelah sekitar satu jam, tas kiankun milik Ouyang Hansuan pada dasarnya terisi penuh dengan jamu spiritual. Dia hanya berhenti ketika dia tidak bisa lagi memegang herbal spiritual. Adapun Zhuawan, dia jauh lebih berhati-hati daripada Ouyang Hansuan. Setelah dengan hati-hati memilih dan memasukkan semua ramuan spiritual kelas 3 ke atas ke dalam tas kiankunnya, dia menemukan bahwa masih ada ruang tersisa di tas kiankunnya. Namun, Zhuawan tidak memasukkan jamu spiritual biasa ke dalam tas kiankunnya seperti Ouyang Hansuan. Bagaimanapun, energi dari ramuan spiritual itu terlalu rendah. Memasukkannya ke dalam tas kiankun hanya akan memakan tempat. Bagi Zhuawan, mereka tidak berguna. Terlebih lagi, reruntuhan kuno ini tidak terbatas pada sekte bintang jatuh, jadi dia tidak akan mengisi tas kiankunnya sepenuhnya. Kalau tidak, ketika dia menemukan hal-hal yang lebih baik, kemungkinan besar tidak akan ada cukup ruang. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada istana seperti itu di tablet batu luar angkasa ini. Nilai ramuan spiritual ini mungkin sebanding dengan warisan kota batu rusak kita. Sayangnya tas kiankun saya tidak memiliki cukup ruang, jadi saya hanya dapat mengambil sebagian saja. Ouyang Hansuan melihat banyak ramuan spiritual di sekitarnya, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa kasihan. Jika tas kiankun miliknya tidak penuh, dia mungkin akan menjarah semua herbal spiritual di istana ini. Nilai jamu spiritual di tas kiankunmu sudah tidak murah. Kamu tidak perlu serakah. Zuawan bercanda sambil tersenyum. Ouyang Hansuan juga tersenyum. Zuawan benar, tas kiankun miliknya penuh dengan berbagai jamu spiritual, dan nilainya mungkin sebanding dengan harta karun roh tingkat bumi. Baginya, ini adalah suatu keberuntungan besar. Ayo pergi, mari kita terus melihat apakah ada harta karun lainnya di ruang ini. Dengan itu, mereka berdua sekali lagi mencari ruang tersebut. Pada saat yang sama, Zuawan juga terus-menerus berkonsultasi dengan Xiaohei untuk mengetahui apakah ia menemukan sesuatu. Namun, hasilnya mengecewakan keduanya. Kecuali istana tadi, pada dasarnya tidak ada harta karun yang tersisa di ruang ini. Mereka berdua bahkan mengobrak abriknya, tetapi mereka tidak menemukan sedikitpun tanda harta karun. Sepertinya hanya istana yang sedikit berharga di spes tele ini. Saya khawatir tempat lain telah diambil oleh orang-orang dari sekte bintang jatuh. Dan saya kira jamu spiritual di istana ini mungkin belum matang, sehingga orang-orang dari sekte bintang jatuh tidak menyentuh kebun obat. Jadi nyaman bagi kami, Zuawan berkata sambil tersenyum masam. Mendengar ini, Ouyang Hansuan mengangguk setuju. Segera, mereka berdua tidak lagi membuang waktu di spes tele ini dan langsung keluar dari spes tele. Di aula di luar prasasti, tidak ada seorang pun saat ini. Ling Wushuang dan dua lainnya telah meninggalkan tempat ini. Ayo pergi, mari kita pergi ke reruntuhan lain untuk melihatnya. Mungkin akan ada keuntungan lain. Di aula, Zuawan tiba-tiba menyarankan. Dan hal yang paling berharga di falling starsek adalah spes tele ini. Karena barang-barang di spes tele telah kami peroleh, tidak ada artinya bagi kami untuk tinggal di sini. Ouyang Hansuan mengangguk setuju. Berjalan keluar dari terowongan, mereka sampai di luar aula bobrok dari sekte bintang jatuh. Masih ada beberapa prajurit yang tersebar di aula, terus mencari. Mereka mungkin sedang mencoba peruntungan. Melihat para prajurit itu, Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun para pejuang ini mencari seumur hidup, mereka tidak akan menemukan apapun karena harta paling berharga dari sekte bintang jatuh telah diambil oleh mereka. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, seluruh sisa sejarah bergetar hebat, dan kemudian sesosok cahaya besar muncul di langit. Sosok cahaya ini memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi suci. Gelombang aura mengalir keluar darinya, dan itu sangat kuat. Ini. 538. Saat bayangan raksasa muncul di langit, semua prajurit di reruntuhan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kunci warisan pertama telah muncul. Aku ingin tahu siapa yang memperolehnya. Ekspresi Ouyang Hansuan agak rumit saat dia melihat sosok cahaya raksasa itu. Dia sangat jelas tentang pentingnya fenomena ini. Hanya ketika salah satu kunci warisan yang tersembunyi di dalam reruntuhan kuno diperoleh oleh seseorang barulah fenomena seperti itu muncul. Saudara Zuo, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Bayangan itu tidak jauh dari kita, jadi dia akan segera tiba. Ouyang Hansuan tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Zuo Wen. Ya, ayo pergi dan lihat. Mengangguk-angguk, Zuo Wen dan Ouyang Hansuan segera berubah menjadi dua sambaran petir hitam dan bergegas menuju lokasi bayangan cahaya. Pada saat yang sama, para penggarap di bagian lain tanah reruntuhan kuno juga memiliki pemikiran yang sama seperti Ouyang Hansuan saat mereka bergegas menuju ke arah sosok yang bersinar itu. Bahkan ada beberapa penggarap dengan niat jahat yang diam-diam bersiap untuk merebut kunci warisan. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan sonic yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar saat sosok-sosok bergegas keluar dari segala arah. Semuanya bergegas menuju lokasi di mana kunci warisan muncul. Dalam sekejap, sosok hitam menutupi seluruh ruangan. Pemandangan yang cukup spektakuler. Ini adalah cekungan alami, dan di tengah cekungan itu berdiri sebuah patung batu yang megah. Patung batu itu bergambar seorang pria parubaya yang memegang pedang di kedua tangannya. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, alis yang tajam, dan mata yang cerah. Pada saat ini, sosok dengan ekspresi acu-ta-acu berdiri di punggung tangan patung batu raksasa itu. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak anggun dan tak terkendali. Ketika para penggarap lain di sekitarnya tiba di baskom, terutama setelah melihat sosok di patung batu tersebut, mereka semua terkejut. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Sosok ini tidak lain adalah orang jenius nomor satu di kabupaten mungkin, L.V. Itao. Pada saat ini, L.V. Itao sedang memegang kunci yang memancarkan cahaya putih menyelaukan. Jelas sekali, itulah yang disebut kunci warisan. Saya tidak pernah menyangka kunci pertama akan diperoleh oleh L.V. Itao. Sepertinya kita tidak punya peluang. Ya, L.V. Itao terlalu kuat, bersaing dengannya berarti mendekati kematian. Setelah melihat L.V. Itao di patung batu, para penggarap lainnya yang bergegas mengutuk dengan suara rendah. Kemudian, mereka semua meninggalkan tempat ini dan melanjutkan mencari kunci warisan di reruntuhan lainnya. Saat ini, Zuawan dan Ouyang Hansuan juga telah tiba di sekitar cekungan. Melihat pemuda berpakaian putih yang berdiri di atas patung batu, keduanya menggelengkan kepala dan diam-diam memuji keberuntungan L.V. Itao di dalam hati mereka. Dia sebenarnya telah mendapatkan kunci warisan pertama. Di atas patung batu itu, L.V. Itao sepertinya merasakan sesuatu. Pandangannya sedikit bergeser dan dia segera melihat Zuawan di luar baskom. Mengangguk sedikit ke arah Zuawan, L.V. Itao mengambil langkah maju dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke kejauhan. Jelas, dia berencana menuju ke tanah warisan. Ayo pergi juga. Melihat lebih dalam pada sosok L.V. Itao yang akan pergi, Zuawan memanggil Ouyang Hansuan dan juga meninggalkan baskom. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu kunci warisan muncul. Di antara mereka, Luo Xing dari Istana Bintang Jade Maiden memperolehnya, Suci dari Sekte Pedang Kekaisaran juga memperolehnya, Kin Batian dari Kediaman Markis juga memperolehnya, dan Su Tian Liang juga memperolehnya. Keempat orang ini adalah lima jenius hebat. Meskipun mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan dan harapan, tidak ada yang berani merebut kunci warisan dari tangan keempat orang ini. Mereka tidak ingin mati. Selain lima jenius besar yang memperoleh kunci warisan masing-masing, tiga kunci lainnya diperoleh oleh tiga jenius dari kota super lainnya, termasuk Ling Wushuang dari kota Ling Tian. Ketiga orang ini sangat pintar. Mereka semua tahu bahwa kekuatan dan prestise mereka tidak sebanding dengan lima jenius super, jadi setelah mendapatkan kunci warisan, mereka segera melarikan diri secepat mungkin, menghindari kepungan para penggarap di sekitarnya. Di sisi lain, keberuntungan Zuowen dan Ouyang Hansuan sangat buruk. Mereka telah mengobrak abrik banyak peninggalan kuno. Meskipun mereka telah memperoleh cukup banyak sumber daya, mereka tidak dapat memperoleh kunci warisan. Hal ini menyebabkan mereka berdua menjadi agak cemas. Delapan kunci warisan telah muncul. Sekarang, hanya tersisa dua kunci. Jika orang lain mendapatkannya lebih dulu, saudara Zuow, bukankah begitu? Ouyang Hansuan juga agak mencemaskan Zuowen. Dia sangat jelas tentang kekuatan Zuowen. Dia benar-benar sebanding dengan lima jenius hebat. Jika dia mendapatkan kunci warisan, kemungkinan besar dia akan mendapatkan warisan kuno. Namun sayang sekali surga tidak mengabulkan keinginan mereka. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah, namun mereka masih belum memiliki petunjuk sedikitpun tentang kunci warisan. Hal ini membuat mereka berdua agak kecewa. Ledakan. Tiba-tiba, bayangan cahaya besar lainnya muncul tidak jauh dari Zuowen dan Ouyang Hansuan. Itu seperti matahari kecil. Kunci warisan ke sembilan telah muncul. Saudara Zuow, tempat itu tidak jauh dari kita. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Mungkin kita bisa merebutnya. Wajah Ouyang Hansuan segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Mata Zuowen juga menunjukkan sedikit cahaya. Dia bertekad untuk mendapatkan kunci warisan. Kali ini, bahkan jika dia harus merebutnya, dia akan mendapatkannya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa memasuki tanah warisan. Ayo pergi. Keduanya segera berubah menjadi dua aliran cahaya dan bergegas menuju bayangan cahaya tidak jauh dari sana. Saat ini, bayangan cahaya terletak di reruntuhan Aula yang agak ditinggalkan. Di tengah reruntuhan, beberapa sosok terus-menerus berkedip dan berkelahi. Suara benturan logam terdengar tak henti-hentinya. Karena Zuowen paling dekat dengan tempat ini, ketika dia tiba, tidak banyak orang di sini. Namun, dia tahu jika dia menunggu lama, prajurit lain mungkin akan tiba. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk merebut kunci warisan dari puluhan orang. Oleh karena itu, kali ini Zuowen harus bertindak cepat. Sejauh matanya memandang, Zuowen segera melihat ada tiga pria dan satu wanita berkelahi di tengah reruntuhan Aula. Aura ketiga pria itu melonjak hebat. Mereka seharusnya berada di tahap pertengahan alam raja tertinggi. Saat ini, ketiga pria tersebut bersama-sama menyerang wanita yang berada di tengah. Ketika pandangan Zuowen tertuju pada wanita yang terkepung, dia terkejut. Ini karena wanita yang terkepung tidak lain adalah King Lian dari Istana Astral Wanita Giyok. Kekuatan King Lian berada di tahap pertengahan alam raja tertinggi. Di bawah serangan tiga prajurit dengan level yang sama, dia berada dalam bahaya. Untungnya, dia memiliki harta roh pertahanan yang sangat kuat. Menghadapi serangan ketiga orang tersebut, dia nyaris tidak mampu menahan serangan ketiga orang tersebut. King Lian, karena Anda adalah seorang jenius dari Istana Astral Wanita Giyok, serahkan kunci warisan sekarang dan kami akan segera melepaskan Anda. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Di antara ketiga pria itu, seorang pemuda berhidung bengkok dan berpenampilan seram berkata dengan dingin. Kalian orang-orang dari Sekolah Pedang Kekaisaran, jangan melangkah terlalu jauh. Aku jelas-jelas menemukan kunci warisan ini terlebih dahulu. Kalian benar-benar merusak reputasi Sekolah Pedang Kekaisaran dengan mengambilnya secara paksa. King Lian mengatupkan gigi peraknya dan mengabaikan ancaman pria berhidung bengkok itu. Bagus. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan kami karena menindasmu dengan angka. Formasi. Formasi pedang tripartit. Pria berhidung bengkok itu mencibir. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan mereka berubah menjadi tanda aneh di kehampaan. Kemudian, gelombang pedang ki meledak dari ketiganya. Segera, mereka bertiga berdiri di tiga arah berbeda di sekitar King Lian. Tiba-tiba, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tiga arah. Seperti hujan badai, mereka menyelimuti King Lian di tengahnya. Merasakan bayangan pedang menakutkan di sekelilingnya, wajah cantik King Lian akhirnya berubah. Dia mengayunkan pedang panjang berwarna biru muda di tangannya dan berteriak, pedang teratai, empat arah. Saat dia berbicara, pedang ki berwarna biru air melindungi King Lian di tengahnya, membentuk teratai air biru. King Lian sepertinya telah menjadi benih teratai dari teratai air. Ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam teratai air dengan panik. Dampak yang kuat segera menyebabkan King Lian mengerang teredam saat darah merembes keluar dari bibir cerinya. Merusak. Pria berhidung bengkok itu berteriak. Bayangan pedang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi badai. Mereka berputar berlawanan arah jarum jam dan membombardir teratai air. Dengan retakan, teratai air pecah menjadi pecahan biru yang tak terhitung jumlahnya. Ini sudah berakhir. King Lian memuntahkan seteguk darah saat teratai air pecah. Wajahnya sepucat salju. Matanya mencerminkan bayangan pedang yang mendekat dan wajahnya dipenuhi keputus asaan. Namun, saat dia hendak menyerah, sebuah suara pelan tiba-tiba muncul di matanya. Sosok itu berdiri dengan tombak di tangannya. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, bayangan pedang di sekitarnya langsung menghilang. King Lian, apa kamu baik-baik saja? Sebuah suara yang jelas perlahan terdengar dan wajah tersenyum yang familiar perlahan muncul di mata King Lian. Pada saat ini, wajah ini tetap ada di benak King Lian untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Aku, aku. Bibir ceri King Lian terbuka. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajah cantiknya. Pria di depannya telah menyelamatkannya sekali lagi. Pada saat ini, King Lian merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kamu adalah Zwa Wen. Setelah bayangan pedang pecah, pria berhidung bengkok dan dua lainnya menatap pemuda di depan mereka dengan ekspresi muram. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku akan memberimu waktu tiga tarikan napas. Enyahlah. Berbalik perlahan, mata Zwa Wen dipenuhi ketenangan. Dia sama sekali tidak menganggap serius ketiganya. Namun, dia punya hak untuk melakukannya. Toh, ketiganya baru berada di tahap pertengahan roda kedua. Zwa Wen bahkan tidak perlu menggunakan kartu asnya untuk mengalahkan mereka. Berani sekali kamu, Zwa Wen. Kami tahu bahwa Anda telah maju ke roda ketiga tahap kaisar tertinggi. Namun, kami bertiga belum tentu cocok untukmu meskipun kami bekerja sama. Lebih baik jika Anda tidak menyinggung orde pedang penguasa. Mata pria berhidung bengkok itu menjadi semakin gelap saat dia berbicara dengan dingin. Tiga napas waktu sudah habis. Karena kamu tidak mau pergi, aku harus membuatmu menderita. Sambil menggelengkan kepalanya, Zwa Wen tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka bertiga. Lagipula, semakin banyak orang akan berkumpul di sini suatu saat nanti. Ketika saatnya tiba, segala macam penjahat akan bercampur dengan orang-orang jujur. Situasi mereka tidak akan terlalu baik. Menyingkirkan mereka bertiga secepat mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Desir. Zwa Wen menghentakkan kakinya. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir hitam saat dia tiba di hadapan mereka bertiga dalam sekejap. Setelah itu, dia mengayunkan tombak tulang di tangannya. Dengan kekuatan yang merobek udara, ia menghantam mereka bertiga. Huff. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mengalahkan kami. Bentuk formasi pedang tripartit. Pria berhidung bengkok itu menggeram. Ketiganya membentuk formasi sekali lagi. Mereka mengayunkan pedang mereka dan bayangan pedang berubah menjadi badai dahsyat yang melanda Zwa Wen. 539. Ledakan. Badai besar dari gambar pedang hancur seperti tahu di bawah serangan tombak tulang. Setelah itu, tombak tulang yang melonjak tidak kehilangan momentum sama sekali dan langsung menghantam dada ketiga pria itu. Menyembur. Darah muncrat dengan deras saat ketiga pria itu memuntahkan darah. Wajah mereka sangat pucat saat mereka dikirim terbang sejauh belasan meter. Batuan tersebar ke segala arah saat tanah retak. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mundur, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mengangkat tombak tulang di tangan kanannya, mata Zwa Wen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia mengarahkan ujung tombak ketiga pria di depannya. Mata pemuda berhidung bengkok itu berkedip-kedip saat dia menatap Zwa Wen dengan sangat ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan Zwa Wen akan sekuat itu. Dia telah menembus serangan gabungan mereka dengan satu serangan. Kekuatannya tidak tampak seperti seorang kultifator yang baru saja menerobos keroda ketiga alam kaisar tertinggi. Ayo pergi. Setelah hening beberapa saat, pemuda berhidung bengkok itu tetap memilih mundur. Ia tidak ingin kehilangan nyawanya karena kunci warisan. Alhasil, mereka bertiga meninggalkan reruntuhan dalam keadaan menyedihkan. Zwa Wen, Anda telah menyelamatkan saya lagi. Tiba-tiba, King Lian tiba sebelum Zwa Wen. Dia mengeluarkan kunci warisan yang berkedip-kedip dan memberikannya kepada Zwa Wen. Dia berkata, dari kelihatannya, kamu belum memiliki kunci warisan. Ambil kunci ini. Saat ini, Ouyang Hansuan juga telah tiba di sisi Zwa Wen. Sepotong kejutan muncul di matanya ketika dia melihat bahwa King Lian benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan kunci warisan kepada Zwa Wen. Namun, dia dengan cepat mengungkapkan senyuman malang yang tidak sesuai dengan temperamennya. Saudara Zuo, Anda harus menerima kebaikan nona King Lian. Lagi pula, nona King Lian tidak begitu baik pada semua orang, Cibi Ouyang Hansuan. King Lian langsung tersipu saat mendengar kata-kata penuh makna dari Ouyang Hansuan. Dia tampak seperti apel merah yang lembut dan berair, menggoda orang lain untuk menggigitnya. Namun, karena ketidakpercayaan King Lian dan Ouyang Hansuan, Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kunci warisan terlalu berharga. Benda ini mempunyai manfaat yang tak terbantahkan bagimu. Aku tidak bisa menerimanya. Clear Lotus menjadi cemas. Dia sangat menyadari kekuatan Zwa Wen. Dengan kekuatan dan potensi Zwa Wen, dia adalah kandidat paling cocok untuk memasuki tanah warisan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan kuno. Adapun King Lian, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Begitu dia memasuki tanah warisan, dia hanya bisa bergaul di pinggiran. Dia tidak akan bisa menyentuh warisan kuno sama sekali. Dibandingkan dengan Zwa Wen, kunci ini jelas sia-sia baginya. Jangan katakan lagi, bukankah masih ada kunci yang tersisa di reruntuhan kuno. Kunci terakhir mungkin bisa saya peroleh. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Tetapi, suara mendesing. Suara mendesing. Saat King Lian hendak mengatakan sesuatu, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh. Di langit yang jauh, ada 40 hingga 50 sosok bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh tidak, para prajurit lainnya telah berkumpul. King Lian, cepat pergi. Jika Anda terlambat, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi. Wajah Zwa Wen sedikit berubah dan dia buru-buru berkata kepada King Lian di sampingnya. King Lian juga melihat kerumunan orang berkulit hitam di kejauhan dan wajahnya yang cantik langsung berubah pucat pasi. Terlebih lagi, ketika dia melihat sikap tegas Zwa Wen, dia hanya bisa menghela nafas diam-diam dan berkata, Zwa Wen. Saya harap Anda cukup beruntung mendapatkan kunci terakhir. Setelah mengatakan itu, King Lian tidak menunda lagi. Kaki gioknya mengetuk tanah dan seluruh tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan seperti kupu-kupu yang anggun. Karena kunci warisan akan memancarkan cahaya yang agak menyelaukan, kerumunan yang bergegas dari jauh segera melihat bahwa kunci warisan ada bersama King Lian. Pria di depan kerumunan di kejauhan itu melotot dengan marah. Ketika dia melihat King Lian hendak melarikan diri, dia berteriak keras. Tanpa sadar, dia telah mengeluarkan kapak dan melemparkannya dengan tangan kanannya. Kapak itu seperti meteor di langit malam. Itu menembus kekosongan dan langsung meledak ke arah King Lian di kejauhan. Hem, aura yang sangat kuat. Jejak keterkejutan muncul tanpa sadar di wajah Zwa Wen ketika dia merasakan aura kuat kapak terbang di udara. Budidaya pria di depan sebenarnya telah mencapai ranah Kaisar Roda III tertinggi. Budidaya King Lian hanya berada di alam Kaisar Roda II tingkat menengah. Jika dia terkena kapak, dia pasti akan terluka parah. Dengan mendengus dingin, tangan kanan Zwa Wen, yang memegang batang tombak tulang, berputar. Segera, tombak tulang itu terangkat. Ujung tombak, yang berisi kilatan dingin, secara akurat mengenai kapak di udara. Kekuatan dahsyat itu segera menyebabkan lintasan kapak berubah. Ia mendarat 10 meter di sebelah kiri King Lian. Siapa ini? Beraninya kau merusak rencanaku? Saat kapak lebar hendak menyerang King Lian, yang melarikan diri di kejauhan, tidak disangka tombak tulang aneh akan muncul di tengah jalan dan memblokir kapak lebar tersebut. Hal ini tentu saja menyebabkan pria itu menjadi marah dan matanya pecah-pecah. Astaga! Dengan sangat cepat, pria yang melempar kapak itu mendarat di reruntuhan aulah utama. King Lian sudah lama menghilang, jadi tatapan pria itu segera tertuju pada Zwa Wen di bawah. Dia ingat dengan jelas bahwa tombak tulang yang mematakan kapaknya adalah hasil karya bocah nakal di hadapannya ini. Pria itu tinggi dan kekar. Alisnya vertikal, dan dia memancarkan aura bermartabat. Pada saat ini, matanya terbuka lebar saat dia menatap dingin ke arah Zwa Wen di depannya. Dia berkata, Bocah, mengapa kamu baru saja melindungi wanita itu? Apakah kamu ingin mati? Astaga! Astaga! Pada saat yang sama, 30 hingga 40 penggarap di belakang mereka yang lebih lambat juga telah tiba di reruntuhan aulah utama. Ketika mereka melihat pria jangkung dan Zwa Wen berhadapan di kejauhan, mereka semua mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Sebenarnya itu adalah jenius nomor satu dari klan nomor satu di ibu kota prefektur, keluarga Huang, Huang Wuji. Dikatakan bahwa Huang Wuji telah mencapai alam kaisar roda tiga tingkat menengah. Dia sangat kuat. Jadi itu seseorang dari keluarga Huang. Konon keluarga Huang adalah satu-satunya klan di ibu kota prefektur yang nomor dua setelah lima kekuatan super. Sebagai jenius nomor satu di keluarga Huang, Huang Wuji memang sangat kuat. Orang yang memegang tombak tulang sepertinya adalah Zwa Wen yang memecahkan rekor di gunung Songling. Saya tidak pernah menyangka kedua orang ini akan benar-benar bertemu. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mendengar diskusi di sekitar mereka, identitas pria jangkung itu terlihat jelas. Dia sebenarnya adalah seorang jenius dari klan nomor satu di ibu kota prefektur, keluarga Huang. Tidak heran dia begitu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kejeniusan kota Lingtian, Ling Wushuang. Hehehe, jadi kamu Zwa Wen. Berbicara, mengapa kamu memblokir kapaku? Huang Wuji memandang Zwa Wen yang tidak mencolok dengan heran. Penampilan Zwa Wen di gunung Songling sangat gagah. Huang Wuji tentu saja tahu tentang ini. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia benar-benar mengenali bahwa pemuda di depannya adalah Zwa Wen. Di mata Huang Wuji, meskipun penampilan Zwa Wen di gunung Songling sangat mengejutkan, kekuatannya sendiri terlalu rendah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zwa Wen ini. Sebaliknya, dia menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan, matanya dipenuhi rasa dingin. Aku hanya merasa kapakmu terlalu menjadi penghalang. Apa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Zwa Wen dengan dingin menatap Zwa Wen. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan aura menakutkan muncul. Udara di sekitarnya berubah menjadi spiral di sekitar Zwa Wen. Aura seorang kaisar roda tiga terhebat ditampilkan sepenuhnya. Zwa Wen tidak berencana membuang waktu bersama Huang Wuji dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia langsung menampakkan auranya sendiri agar orang-orang tersebut tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dia masih berencana mencari kunci warisan terakhir. Sungguh orang yang sombong. Apakah kamu pikir kamu luar biasa hanya karena kamu menempati posisi pertama di Gunung Songling? Kamu masih lebih lemah dariku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, maka jangan berpikir tentang Eh! Huang Wuji baru setengah menyelesaikan kalimatnya ketika ekspresinya membeku. Dia menatap lurus ke arah pemuda di depannya. Aura yang terpancar dari pemuda dihadapannya bahkan lebih kuat dari aura miliknya. Ini adalah aura dari seorang kultifator realem kaisar tertinggi Roda Tiga. Kaisar Roda Tiga yang terhebat. Zwa Wen sebenarnya telah mencapai puncak Kaisar Roda Tiga terhebat. Saya ingat Zwa Wen baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Bukan. Bagaimana dia bisa mencapai level ini begitu cepat. Sungguh aneh. Hehehe. Lalu Huang Wuji ikut serta. Jika keduanya bertarung, Huang Wuji pasti akan kalah. Saya ingin tahu apakah Huang Wuji masih ingin menimbulkan masalah bagi Zwa Wen. Keributan segera terjadi di sekitarnya. Beberapa orang bahkan memiliki tatapan mata yang sombong. Mereka masih ingat bahwa Huang Wuji berencana memberi pelajaran pada Zwa Wen. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Huang Wuji sekarang setelah Zwa Wen mengungkapkan aura Kaisar Roda Tiga yang terhebat. Jangan pikirkan apa. Lanjutkan berbicara. Zwa Wen sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Suaranya yang acu-ta'acu perlahan terdengar di reruntuhan aula. Hati Huang Wuji bergetar saat mendengar ini. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zwa Wen benar-benar akan mencapai puncak Kaisar Roda Tiga terhebat. Bagaimana orang ini berkultivasi? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Ekspresi Huang Wuji berubah menjadi lebih buruk ketika dia melihat Zwa Wen mendekatinya. Dia mundur beberapa langkah dan tertawa canggung, Aku hanya bercanda tadi. Saudara Zuo, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Hehehe. Banyak orang di sekitar menunjukkan ekspresi jijik ketika mereka mendengar kata-kata Huang Wuji. Mereka dalam hati mengutuk Huang Wuji karena menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Meskipun Huang Wuji berkulit tebal, dia masih tidak tahan dengan tatapan menghina dari sekitarnya. Wajahnya terbakar. Namun, Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membuang waktu di sini. Menemukan kunci warisan terakhir lebih penting. Dia perlahan berjalan ke tempat tombak tulang itu tertancap. Pada saat ini, tombak tulang tertancap di batu yang tidak mencolok. Zwa Wen tidak terlalu memperhatikannya. Dia meraih batang tombak dan menariknya keluar. Yang membuatnya takjub, cahaya putih menyala keluar dari celah batu saat batu itu retak. Pancaran cahayanya menembus langit dan benar-benar membentuk bayangan besar di langit. Itu tampak sakral dan bermartabat. Pada saat yang sama, sebuah kunci yang bersinar perlahan melayang dari celah batu dan akhirnya berhenti di telapak tangan Zwa Wen. 540. Ini sebenarnya kunci warisan terakhir. Di atas reruntuhan aula besar, pandangan semua orang tertuju pada telapak tangan Zwa Wen, tempat kunci warisan tergeletak dengan tenang. Segera, napas semua orang menjadi kasar dan berat. Pada saat ini, Zwa Wen juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kunci warisan terakhir sebenarnya disembunyikan di batu yang begitu mencolok. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar menemukannya. Ouyang Hansuan tiba-tiba datang ke sisi Zwa Wen dan berkata dengan suara rendah, Saudara Zwa, berhati-hatilah. Ada terlalu banyak kultifator di sini. Apalagi ini adalah kunci terakhir. Aku takut orang lain akan menyakitimu. Zwa Wen baru sadar kembali setelah diingatkan oleh Ouyang Hansuan. Dengan membalikan tangan kanannya, dia memasukkan kunci warisan ke dalam tas kian kun miliknya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat bahwa para penggarap di sekitarnya sebenarnya telah mengelilinginya dan Ouyang Hansuan pada suatu waktu. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Setidaknya ada 30 hingga 40 petani di sekitarnya. Selain itu, sebagian besar dari mereka berada di roda kedua alam kaisar tertinggi. Bahkan ada beberapa kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, bahkan Zwa Wen pun akan kesulitan menghadapi mereka. Pada saat ini, Huang Wu Ji yang awalnya diam tiba-tiba berdiri di depan semua orang dan berteriak. Semua orang dapat melihat bahwa kunci warisan terakhir telah jatuh ke tangan Zwa Wen. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan anak ini melarikan diri. Meskipun anak ini adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga, dia masih hanya satu orang. Seperti kata pepatah, dua tinjubukanlah tandingan empat tangan. Bagaimana anak ini bisa menjadi tandingan kita semua? Selama kita bekerja sama dan membunuh anak ini, kepemilikan kuncinya akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Bagaimana kedengarannya? Setelah dia selesai berbicara, mata Huang Wu Ji dipenuhi dengan rasa dingin saat dia melihat Zwa Wen di dekatnya. Bahkan ada bekas rasa Saden Frude di wajahnya. Sebelumnya, Zwa Wen telah membodohinya di depan semua orang. Ingatan itu masih segar dalam ingatannya. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia tentu ingin menyalahkan. Melihat Huang Wu Ji tiba-tiba menjadi aktif, orang-orang di sekitarnya merasa tidak puas dengannya. Namun, ini bukan waktunya bagi mereka untuk memikirkan masalah ini. Sebaliknya, mereka harus mempertimbangkan untuk bekerja sama untuk mendapatkan kunci warisan dari tangan Zwa Wen. Zwa Wen menatap dingin ke arah Huang Wu Ji ke Ji di depannya. Jejak niat membunuh mulai muncul di hatinya. Awalnya, dia tidak menganggap serius Huang Wu Ji. Tentu saja, dia tidak tertarik membunuh badut ini. Namun, Huang Wu Ji sebenarnya secara terbuka mendorong orang lain untuk membunuhnya di depannya. Ini tentu saja membuat suasana hati Zwa Wen, Zwa Wen sangat tidak senang. Saudara Hansuan, tempat ini sudah tidak aman lagi, kamu harus meninggalkan menara vitalitas dulu. Zwa Wen tiba-tiba berkata kepada Ouyang Hansuan di sampingnya. Saudara Zwa, berhati-hatilah. Jika kamu bukan tandingannya, yang terbaik adalah meninggalkan menara. Ouyang Hansuan juga tahu bahwa kekuatannya saat ini lemah. Jika dia tetap berada di sisi Zwa Wen, dia hanya akan menjadi beban. Dia menganggupkan kepalanya dan dengan lugas mengeluarkan token identitasnya. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Zwa Wen, serahkan kunci warisan dan kami bisa mengampuni nyawamu. Itu benar. Meskipun Anda adalah kaisar roda tiga tertinggi, masih sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan kunci warisan. Dengan begitu, penderitaan Anda akan berkurang. Anda hanyalah seorang kultifator dari kota kecil tingkat rendah. Anda tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Menyinggung sekelompok orang seperti kami bukanlah pilihan yang bijaksana. Serahkan kunci warisan. Para pembudidaya di sekitarnya semua menatap Zwa Wen dengan mata berapi-api seolah-olah mereka sedang menatap makanan lesat. Selain itu, mereka mendekatinya selangkah demi selangkah. Aura mereka meledak secara ekstrim, ingin menekan Zwa Wen. He he, Zwa Wen, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Serahkan kunci warisan atau mati. Pada saat ini, Huang Wu Ji juga menjadi tidak takut, seolah-olah dia sudah melupakan adegan dan dia menunjukkan kelemahan di depan Zwa Wen. Dentang. Zwa Wen dengan ringan menjentikkan tombak tulangnya. Suara garingnya seperti auman naga, bergema di tanah datar. Wajahnya tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan menyerahkan kunci warisan, dan saya juga tidak akan mati. Karena kamu tidak mau menyerahkannya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Semuanya, serang bersama dan habisi Zwa Wen ini. Jadi bagaimana jika anak ini adalah kaisar roda tiga tertinggi? Di bawah pengepungan kita, hanya kematian yang menunggunya, teriak Huang Wu Ji, tapi dia tidak menyerang terlebih dahulu. Meskipun masyarakat sekitar meremehkan tindakan Huang Wu Ji, mereka kini menghadapi musuh bersama, sehingga mereka tidak peduli dengan tindakan kecil Huang Wu Ji. Masing-masing dari mereka mengeluarkan keterampilan unik mereka sendiri dan menyerang Zwa Wen. Membunuh. Bunuh Zwa Wen ini dan ambil kunci warisan. Seketika, semua orang menggunakan gerakannya masing-masing. Untuk sesaat, energi warna-warni tiba-tiba naik ke udara. Seolah-olah pelangi muncul di udara. Ini adalah warna energi yang digunakan oleh berbagai kultifator. Ledakan. 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 Energi warna-warni yang dibentuk oleh berbagai gerakan sangatlah kuat. Ruang di sekitarnya sudah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Aura yang kuat meluap ke segala arah. Topan yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berdesir saat menyerang. Aura energi lima warna bahkan menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan sedikit ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa energi lima warna aneh yang dibentuk oleh gerakan acak mereka akan menjadi begitu kuat. Mungkin bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda empat biasa tidak akan mampu menahannya. Energi yang sangat kuat. Zuawan ini mungkin sudah mati. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Mereka semua bisa merasakan kekuatan energi ini. Untunglah Zuawan ini mati. Dia membodohiku, Huang Wuji. Jadi dia harus bersiap untuk mati. He he. Huang Wuji, yang tidak jauh dari sana, memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia memandang Zuawan seolah sedang melihat orang mati. Dia tidak percaya Zuawan punya peluang untuk selamat dari serangan sekuat itu. Pada saat ini, Zuawan, yang berada di bawah energi warna-warni, memiliki ekspresi serius yang langka di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa gabungan energi dari 30 hingga 40 kultifator di sekitarnya akan begitu menakutkan. Tingkat energi ini cukup untuk mengancam seorang kaisar roda empat terhebat. Huff. Majulah dan naga sombong itu akan menyesal. Mundur dan tisel akan tumbuh. Gaya naga sombong, hancurkan aku. Melangkah ke depan, Zuawan mencengkeram tombak tulang skala naga tirani dengan kedua tangannya. Tombak itu miring dari atas ke bawah saat kaki kanannya mendorong ke depan. Aura yang sangat kuat meledak. Seolah-olah Zuawan dan tombak tulang skala naga tirani telah menjadi satu. Raungan naga yang menggema-bergema di atas reruntuhan. Kemudian, ruang di belakang Zuawan retak. Kepala naga sebesar gunung jatuh dari celah angkasa. Untayan naga ki yang tak terhitung jumlahnya seperti angin kencang yang merobek ruang dan merobek udara. Kepala naga sebesar gunung membuka mulutnya yang ganas dan menghantam energi warna-warni di langit. Saat keduanya bertabrakan, ledakan yang menggemparkan bumi terus terdengar. Gelombang udara berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Ruangan itu seperti kaca, langsung runtuh dan pecah. Langkah yang sangat kuat, tapi itu masih belum cukup untuk menembus serangan gabungan kami. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah ketika mereka melihat betapa kuatnya gaya naga sombong Zuawan. Mereka buru-buru meningkatkan keluaran yuan ki mereka. Seketika, energi warna-warni di langit menghancurkan kepala naga itu. Huff! Kilatan dingin datang lebih dulu. Kemudian, tombak itu menyerang seperti seekor naga. Menundukkan gaya naga, ayolah! Momentum tombak Zuawan tidak berubah. Dia mengayunkan tombak tulangnya dan segera mengeksekusi gerakan kedua dari tombak tulang skala naga tirani. Gaya menaklukkan naga. Tiba-tiba, auman naga memenuhi langit. Seekor naga melingkar perlahan muncul dengan Zuawan di tengahnya. Zuawan bahkan bisa melihat sisik naga ganas di tubuh naga melingkar itu. Mereka mempesona dan melotot di bawah cahaya. Jurus menundukkan naga adalah jurus bertahan. Ketika Zuawan melihat bahwa gaya naga sombong tidak dapat menembus energi warna-warni, dia secara alami tidak berniat untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Selama dia bertahan melawan energi warna-warni, orang-orang di sekitarnya pasti akan mengungkapkan kelemahan mereka. Bagaimanapun, semua orang telah melakukan gerakan terkuat mereka. Tubuh mereka pasti kosong pada saat itu. Ledakan Energi warna-warni akhirnya menghantam naga yang melingkar itu. Raungan naga dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya berputar ke segala arah, menyapu debu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu karena gelombang udara. Pandangan mereka terfokus pada pusat ledakan. Mereka ingin melihat apakah Zuawan akan mati secara tragis akibat ledakan seperti itu. He he, Zuawan ini sudah mati. Huang Wuji menyilangkan tangan di depan dadanya. Wajahnya dipenuhi keyakinan saat dia menatap pusat ledakan. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari kecil, menyebar dari pusat ledakan. Seolah-olah matahari perlahan terbit dari pusat ledakan. Ledakan 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 Pusat ledakan tiba-tiba menghilang pada saat ini. Energi warna-warni yang menakutkan sepertinya ditekan oleh cahaya kemasan dan dimusnahkan. Ledakan Ledakan Sosok yang diselimuti cahaya kemasan perlahan keluar dari tengah awan debu. Sosok ini sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang lembut dan tampan. Itu adalah Zuowen. Ketika orang banyak melihat sosok tanpa cedera yang ditutupi urat emas, pemandangan itu langsung menjadi sunyi-senyap. Semua orang menatap kosong pada sosok ini. Mereka tidak menyangka bahwa serangan gabungan dari 30 hingga 40 orang akan dipatahkan oleh Zuowen begitu saja. Kita harus tahu bahwa energi semacam ini cukup untuk mengancam seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 4, tetapi Zuowen masih berhasil menerobosnya. Apa maksudnya ini? Kekuatan Zuowen ini sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda 4. Kami sama sekali bukan tandingannya. Berlari. Ketika Zuowen akhirnya muncul di depan semua orang, orang-orang di sekitarnya akhirnya berpencar seperti monyet ketika pohon tumbang. Mereka tiba-tiba lari ke segala arah. Zuowen ini benar-benar tidak normal. Bahkan pasukan gabungan yang terdiri dari 30 hingga 40 orang tidak dapat membunuhnya. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Dalam sekejap, semua orang lari seperti anjing gila. Di antara mereka, Huang Wuji melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Saat ini, dia sudah berada 100 mil jauhnya. Terima kasih telah menonton!